Pendekar wanita penyebar bunga jilid 15. Intai kaget tetapi ia masih dapat berkelit, hanya ia kalah sebat, pundaknya kena juga tertikam, syukur tulang pria-painya tak sampai kena dibikin tembus. Kami bermaksud baik, kenapa kau menurunkan tangan jahat? Intai berteriak. Inhang berlompat, untuk menikam pula, hingga dua kali beruntun. Ya, sungguh baik hatimu. Dia berkata, dingin. Hektometer-hektometer. Apakah kamu menyangka aku sebagai bocah enam tahun yang lampau ketika aku masih belum mengarti apa-apa? Lekas bilang, sebenarnya apakah kamu perbuat terhadap Tiantou? Kamu meniru tulisannya itu. Mana dapat kamu mengelawari aku? Intai berkelit terus. Kau lihatlah biar terang. Ia masih berkata. Surat itu tulisan tangannya Tiantou sendiri. Mengapa kau bilang surat tiruan? Inhang tertawa dingin. Kau masih mendustai. Bentaknya. Nanti aku bikin pecak matamu. Kali ini si nona menyerang dengan empat biji senjata rahasianya. Menyusul itu terdengarlah suara taang. Beberapa kali dan keempat senjata rahasia itu terhajar hancur oleh seorang wihur sahabatnya Hekt Intai. Intai sendiri menghunus senjatanya, sepasang poan keampit, senjata mirip pala tulis, dengan apa ia menangkis cengkong kiam. Ia menangkis dengan tangan kirinya sebab dengan tangan kanan ia membalas menyerang, menotok ke arah buah dada. Ia murka, karena ia pun berseru. Sebenarnya kami memandang kepada saudara Tiantou. Apakahkah sangka kami juri terhadapmu? Perempuan ini tidak tahu aturan, mari kita bereskan dia dulu. Dan ia menyerang pula. Kawannya Intai ada tiga, dua di antaranya orang-orang ubi hur, yang masing-masing bergegaman gembulan kuningan serta golok bulan sabit, sedang yang ketiga bersenjatakan sepotong kongpian panjang setombak, ketika ada menyerang, merabuh ke bawah, cambuk itu memperdengarkan siuran angin keras. Yang terliahai adalah Intai sendiri, walaupun dia sudah terluka pundaknya, sepasang piknya hebat sekali, senantiasa mencari jalan darah. Inhang melayani dengan tabah, bahkan ia tertawa panjang. Ia tidak mengambil mumat yang ia dikepung berempat, ia bergerak ke segala penjuru dengan gesit sekali. Kedua orang ubi hur itu mengandal betul kepada senjatanya masing-masing, yang berat, mereka berdaya akan membentur pedang si nona, tetapi nona itu memperlihatkan kelincahannya, jangan kata pedangnya, ujung bajunya pun tak dapat dilanggar, bahkan pedangnya berkelebatan di muka orang. Demikian ketika si nona berseru, si orang ubi hur yang memegang gembolan kena tertikam. Jangan mengadu jiwa. Intai berteriak. Kurung saja padanya. Ia pun mendesak terlebih hebat, sepasang piknya bergerak gesit ke kiri dan kanan. Orang yang memegang kongpian berkelahi secara renggang, ia menjauhkan diri kira-kira satu tombak. Cuma Intai yang mendesak rapat. Kedua orang ubi hur itu pun tidak merapatkan diri, mereka bersikap hendak memegat jalan mundur lawannya. Sincu menonton sejak tadi, kemudian ia menjadi tak sabaran. Enciye Leng, apakah kau hendak bikin pecak si kurus ini? Ia menanya. Benarkah? Benar. Inhang memberikan penyawutannya. Baik. Berkata Sincu. Tidak usah Enciye turun tangan, nanti aku lebih dulu membuat buta metu kirinya. Intai telah berjaga-jaga terhadap Nona itu, hanya melihat usia orang lebih muda daripada Inhang, ia tidak memandang mata. Maka juga ia tertawa berkaka ketika ia mendengar Nona itu memperdengarkan suaranya, yang ia anggap omong besar belaka. Hi, budak cilik. Ia membentak. Cuan besarmu ini semua ada ahli senjata rahasda, maka lihatlah siapa yang terlebih dulu matanya picak. Dengan melindungi mukanya dengan sebelah senjatanya, orang Shi Hek itu mendahulukan menyerang dengan panah tangannya, yang dia sembunyikan di dalam tangan bajunya. Sincu menyingkir dari penyerangan itu, sambil menyingkir ia membalas, maka meluncurlah bunga emasnya, yang cahayanya berkilauan. Hek Intai menangkis dengan Poan Koan Pit, tetapi bunga emas itu luar bisa, setelah tertangkis lalu berbalik menyambar pula. Kaget Intai, hendak ia menangkis pula seraya bertindak mundur. Justeru itu, Inhang maju mendesak, dengan jurus mega melintang di gunung Chinia. Dia membuatnya sepasang Poan Koan Pit musuh kena tertutup. Maka Kim Hoa menyambar tanpa rintangan, dan benar saja, bunga itu menancap di matu kiri orang. Bukan Mein Intai merasakan sakit, sambil menjerit keras, ia menyerang dengan menimpuk dengan sepasang senjatanya, atas mana Inhang berlompat mundur. Nona ini masih dapat melihat tubuh orang roboh dan menggelinding. Ini aku kembalikan panah tanganmu. Berseru Sin Chu seraya menimpuk. Sebab tadi sambil berkelit, ia menanggapi panah tangan orang Shi Hek itu. Sebab Intai bergulingan, panah tangannya itu gagal mengenai tubuhnya. Kedua orang Witor itu melihat bahaya, mereka juga menyerang dengan senjata mereka seperti caranya Intai, habis mana mereka menjatuhkan diri untuk menyingkir sambil menggulingkan diri juga. Tinggallah satu musuh, yang bersenjatakan Kong Pian. Dia pun hendak menyingkir tetapi dia kena dihalangi Sin Chu. Dia adalah Hou Hong, satu berandal kuda di tapal batas. Dia gagah, melihat si Nona masih sangat muda dan senjatanya pun pedang, ia tidak memandang mata. Di lain pihak, cambuknya panjang. Maka itu, dengan berkelahi renggang, ia menyerang bertubi-tubi. Hebat dasiran cambuknya itu. Dia mengharap si Nona terluka, atau sedikitnya orang membuka jalan untuknya. Sin Chu tidak mengasih dirinya dipermainkan. Melayani musuh itu, ia keluarkan ilmu silatnya menembusi bunga mengitarkan pohon. Dengan lincah ia bergerak-gerak menyingkir dari setiap ujung cambuk. Akhirnya, Hou Hong bercekat sendirinya. Ia tidak menyangka si Nona ada demikian lihai. Karena ini ia memikir untuk mengangkat kaki saja. Ia mau segera mengundurkan diri. Tapi untuknya sudah kasep. Sin Chu dengan berani mendesak rapat, hanya dengan dua kali berkelebat pedangnya. Pedang cengbeng kiam itu telah memapas kutung cambuk orang hingga menjadi tiga potong, sesudah mana dengan tikaman ular putih memuntahkan bisa. Ia menikam tenggorokan musuh itu. Tahan, Enchil. Berseru Win Hong seraya tertawa. Kasilah dia hidup, hendak aku menanyakan keterangannya. Sembari berkata begitu, ia lompat akan menotok jalan darahnya Oh Hong. Suratnya Lok Tianto itu, bukankah kamu yang memalsukannya? Nona Leng menanya dengan bengis. Itu bukan urusanku. Sahut Oh Hong. Itulah pekerjaan Hek Toh Ako. Kenapa kamu dapat meniru tulisannya Tianto? In Hong menanya pula. Hek Toh Ako telah memancing seorang bekas Suya dari Liang Chiu. Dengan menggunakan tempo satu bulan, bisalah si Suya meniru tulisan tangan orang. Oh Hong menerangkan. In Hong tertawa dingin. Sungguh hebat kamu berpikir. Katanya. Bagaimana dengan Tianto? Dia sebenarnya ada di mana? Kera bagaimana kamu dapat mencuri suratnya untuk ditiru tulisannya itu? Hock Tianto? Kata si berandalkuda perlahan. Hock Tianto sudah mati. In Hong kaget hingga mukanya menjadi pucat. Mati. Teriaknya. Kenapa dia mati? Dia dibunuh Hek Intai. Oh Hong menjawab pula. Kembali In Hong tertawa dingin. Dengan kepandaiannya itu Intai dapat membinasakan Tianto? Katanya. Hektometer. Kau ngacobea lo. Apakah maksudmu dengan mendusta? Bergeraklah dua jari tangan si Nona, mengancam ke kedua biji Mati si Brandel. Tahan, ceucul. Menjeri Oh Hong. Nanti aku omong terus terang. Kau bicaralah. Si Nona berkata dengan Mati mendelik. Asal kau mendusta, akan aku kutungi lidahmu. Pada suatu hari Hock Tianto itu di kaki bukit Hoasan telah bertemu sama Tai Boxing Long Hamutu. Menerangkan Oh Hong. Hamutu hendak merampas kitab ilmu pedang. Keduanya jadi bertempur, keduanya sama-sama mendapat luka. Menggunai saat orang terluka, Hektin Tai mengusir Tai Boxing Long. Kemudian dia meminta kitab pedang kepada Tianto, katanya sebagai pembalasan budi. Tianto menolak. Karena ini, mereka jadi bertelahi. Karena keterlepasan tangan, Hektu Ako dapat menotok hok Tianto. Kemudian hendak ia menolongi tetapi, sudah kasep. Ia menyesal pun tidak berguna. Tai Boxing Long Hamutu itu si serigala sakti dari gurun pasir adalah satu hantu di tapal batas, dan keterangannya Oh Hong itu agaknya masuk di akal. Mendengar itu, In Hong kaget bukan main. Mendadak ia memuntahkan darah. Sin Chu kaget, ia menubruk untuk pepayang sahabatnya itu. Enci Eleng, sabar. Ia berkata, menghibur. Mari kita menanya dulu biar jelas. Baru Nona Ie berkata demikian, atau mendadak kupingnya mendengar suara tubuh roboh, tatkala ia menoleh, ia menampak Oh Hong bergulingan ke bawah gunung. Sebab berandal ini, yang dapat membebaskan dirinya sendiri, sudah lantas melarikan diri. Dalam kagetnya Sin Chu hendak mengejar musuh itu, tetapi In Hong, yang mandi air mata, telah berseru. Tian Tau mati. Tidak, aku tidak percaya. Memang, tidak seharusnya kau percaya. Sin Chu bilang. Ya, pikiranku kalut, otaku tidak mau dengar kata. Kata si Nona Leng. Aku akan mendengar kau, Enciye yang baik, kau bicaralah. Sin Chu tahu bagaimana harus memperlakukan orang. Enciye, kau tuturkanlah. Ia berkata, halus. In Hong mengangkat kepalanya, ia memandang salju di puncak gunung, yang ia menganggapnya seperti gunung Tian San, dan di dalam sinarnya salju itu seperti berbayang tubuhnya Tian Tau. Kita kedua keluarga Leng dan Hok bersahabat turun-temurun. Ia berkata, memulai. Kita sama-sama berasal dari Kang Lam dan bertetangga juga. Kira-kira seratus tahun yang lampau, ialah di akhir kerajaan Goan atau di permulaan kerajaan Beng, selagi jago-jago berbangkit bangun memperebuti kota-kota dan daerah, hingga Tiong Goan menjadi kacau sekali dan rakyat menderita, kita kedua keluarga mengungsi kehoak yang jauh itu. Kita kedua keluarga lalu diikat dengan pernikahan satu dengan lain. Sampai kepada ayahku dan pamanku, ayah mempunyai cuma aku seorang anak perempuan dan engku Hok Heng Tiong juga mempunyai Tian Tau yang menjadi kakak misanku itu. Ayah menutup metu siang-siang, dari itu aku menumpang tinggal pada engku, yang merawatku hingga besar. Kedua keluarga kita memang keluarga yang mengarti ilmu silat, maka juga engku Heng Tiong berhasil mewariskan ilmu silat kedua keluarga. Dia gagah dan berani, di masa mudanya pernah dia merantau ke Tiong Goan, untuk mengumpulkan ilmu silat pedang dari pelbagai partai. Ketika dia mendapat kenyataan Tiong Goan masih diganggu peperangan, dia pulang ke Tian San untuk hidup menyendiri. Di sini dia membangun partai persilatan Tian San Pei. Dia sudah mencoba mengumpulkan pelbagai ilmu silat, hingga rambutnya putih, dia masih belum puas, tapi dia tidak putus asa, dia bekerja terus. Rupanya dia terlalu bekerja keras, belum berumur 50 tahun, dia menutup metu. Dia memesan Tian Toh untuk melanjuti usahanya itu, memesan juga untuk semua turunannya meyakinkan terus, supaya Tian San Pei berdiri sebagai pengumpul ilmu silatnya pelbagai partai. Ketarik hati Xin Chu mendengar keterangan itu. Hebat semangatnya Hock Heng Tiong. Pikirnya, dia dapat disamakan Gie Kong yang hendak memindahkan gunung. Kalau Tian Toh masih hidup, aku nanti minta Su Hu membantu hingga dia mencapai cita-cita leluhurnya itu. Habis hening sebentar, In Hang melanjuti ceritanya. Ketika Eng Ku menutup meta, usiaku baru 12 tahun, Tian Toh lebih tua 4 tahun. Dasarnya ilmu silatku adalah Heng Ku yang menanamnya, tetapi ilmu silat pedangnya aku dapatkan dari Tian Toh. Kita sama-sama tidak mempunyakan orang tua, kita hidup bersama melebihkan rapatnya saudara-saudara kandung. Tian Toh itu bagus segala apanya, dia polos dan sederhana seperti kau punya Yap Toh aku itu, cuma semangatnya rada besar, dia tidak sedih untuk selama-lamanya mendekam di Tian San sama sekali. Eng Ku telah mengumpul kitab ilmu silat 12 partai, sedang sebenarnya, semua partai ada 36, maka itu, ia baru mendapatkan 1 per 3 bagian. Tian Toh hendak pesiar, untuk mewujudkan cita-cita ayahnya itu. Kalau sebegitu jauh dia belum juga pergi merantau, itulah disebabkan usiaku masih terlalu muda. 4 tahun telah lewat tatkala pangeran dari Wadzu memimpin tentara menyerang Huo Qiyang hingga bagian selatan dan utara dari Tian San menjadi tidak aman. Karena itu pada suatu hari Tian Toh mengajak aku pulang ke Tionggoan, tempat asal kita. Ketika itu aku ingat keindahannya Tionggoan. Sebenarnya ayahku memberi nama Bok Hoa kepadaku, maksudnya supaya aku jangan melupakan Tionggoan. Karena itu, aku setuju ajakan itu. Oh, begitu. Kata Sin Chu perlahan. Sekarang kau tahu, En Chie, kenapa begitu melihat surat Tian Toh aku ketahui kepalsuannya. Berkata pula In Hong, nama In Hong aku pakai semenjak aku tiba di Tionggoan ini, Tian Toh tidak ketahui nama Tionggoan. Ia selalu memanggil aku adik Hoa, adik Hoa. En Chie berjalan berdua, kenapa En Chie berpisah daripadanya? Sin Chu menanya. Kamu orang Tionggoan mana kenal hebatnya gurun pasir? Menyahut In Hong. Gurun itu luas seperti tak ada ujung pangkalnya. Kita jalan 10 hari atau setengah bulan, kadang-kadang kita belum sampai kepada tujuan kita. Demikian kita terpisah di tengah-tengah gurun. Itu hari kita kehabisan air, lantas Tian Toh pergi ke sebuah gunung kecil akan mencari sumber air. Hari itu langit terang, bukit pun terletak dekat. Aku letih, aku membiarkan dia pergi seorang diri. Apalacur, seperginya dia, datanglah angin besar, membuat pasir berterbangan. Di jarak 10 tindak, tidak dapat kita melihat satu pada lain. Aku kaget, aku lari-larian untuk menyusul Tian Toh, tetapi aku salah jalan, makin lama aku nyasar makin jauh. Akhirnya aku roboh terdampar angin. Ketika aku sadar sendirinya, aku lihat hanya pasir bertumpuk-tumpuk bagaikan bukit-bukit kecil. Bukit yang dipergikan Tian Toh tidak nampak pula. Masih untung untukku, aku bertemu sama rombongan saudagar gurun pasir, aku ikut mereka keluar dari gurun pasir itu. Tian Toh hendak pergi ke Tionggoan, aku lantas menuju kemari. Sejak itu beberapa tahun sudah lewat, tidak pernah aku mendengar halnya Tian Toh, sampai datanglah hari ini. Inilah warta pertama untukku. Aku menyaksikan kabar ini, aku tidak tahu ia benar sudah mati atau masih hidup. Xin Chu mendengari dengan pikiran bekerja keras. Aku lihat dia gagah dan bersemangat, siapa tahu, hatinya pun lemah juga. Ia berpikir. Dia mempunyakan Tian Toh yang gagah, yang dia buat andalkan, yang dapat dia memikirkannya, umpama kata Toh terjadi hal tidak beruntung bagi Tian Toh itu, tidaklah kecewa hidupnya. Tapi aku. Ia menjadi berduka sendirinya. Ia pun hidup sebatang kera. Ayahnya terfitnah dan terbinasa, sekarang ia hidup sendirian, belum mempunyai andalan. Maka ia mengasihani In Hang berbareng. Ia memikirkan nasib sendiri. In Hang melanjuti ceritanya. Ketika kita berangkat bersama dari Huok Yang, Tian Toh titipkan kitab ilmu silat engku, yang terdiri dari 12 jilid, katanya untuk aku yang menyimpannya. Pernah secara bergurau ia bilang, umpama kata satu hari kita ngalami malang dan berpisahan, ia pesan untuk aku meyakinkannya sendiri. Ia sendiri, bilangnya, sudah paham semua. Ia kata juga bahwa aku dapat melangsungkan cita-cita engku. Siapanya na, berguraunya itu sekarang menjadi kenyataan. Ia kata ia sudah paham isi kitab, ini pun salah satu sebab kenapa aku lantas ketahui kedustaannya surat dari Intai. Bukankah Tian Toh tak membutuhkan lagi kitab ilmu pedang itu? Kemudian, ketika aku tiba di Tionggoan, aku mendapatkan keamanan tetap terganggu, di sini rakyat bersengsara melebihkan penduduk Huok Yang. Seorang diri aku merantau, tanpa merasa aku menjadi seorang kasar. Aku telah tolongi sejumlah anak-anak perempuan yang bercelaka itu, tetapi itu bukan care yang baik. Maka akhirnya aku membangun saranku ini, angkat diriku menjadi cacu. Aku percaya, jikalau Tian Toh mengetahui sepak terjangku, dia pasti menyetujuinya. Ah, sayang aku tidak bakal bertemu pula dengannya. Hatimu mulia, Enciit, Tian pasti akan melindungi kau dan akan membuat kamu nanti bertemu pula satu sama lain. Xin Chu menghibur. Itulah pengharapanku. In Hang tertawa sedih. Hanya aneh rombongan intai itu. Kenapa mereka ketahui kitab berada di tanganku? Kenapa mereka ketahui tulisannya Tian Toh? Maka itu aku khawatir benar-benar Tian Toh terancam bahaya. Tanpa merasa, air mati si nona mengalir turun. Xin Chu bingung. Sukar untuk menghiburnya. Kedukaan dapat membuat orang celaka. Katanya kemudian. Di depan matamu, Enciye, ada satu usaha besar, maka itu baik kau tenangkan diri dan ingat usahamu ini. Aku harap Enciye bisa menjaga kesehatanmu. Kembali In Hang tertawa sedih. Habis itu, benar ia nampak tenang. Aku mengerti, Enciye. Katanya, sungguh-sungguh. Kau baik sekali. Kaulah yang mengetahui hatiku. Aku tidak punya kakak atau adik. Aku anggap Tian Toh sebagai kakakku. Maka itu sekarang dan selanjutnya, aku pun ingin pandang kau sebagai saudaraku. Inilah yang mengharapnya pun aku tidak berani. Sahut Xin Chu, yang menjadi girang sekali. Mereka lantas saling mengasih tahu umur mereka. Nyata In Hang lebih tua dua tahun, maka ia menjadi kakak. Untuk mengangkat saudara, mereka gunai tanah sebagai gantinya hiu. Lalu Xin Chu memanggil Enciye satu. Dan In Hang memanggil adik. Upacara sangat sederhana itu ditutup dengan bercucurannya air mati mereka saking terharunya hati mereka itu, saking girang di akhirnya. Tidak lama setelah itu, mereka melihat Seng Lim mendatangi, keluar dari antara pohon Bue yang lebat. Apakah tidak terjadi sesuatu? Anak muda itu menanya. Tentaramu tidak melihat kau, Nona, dan mereka mendengar banyak tindakan kaki, mereka jadi ribut sendirinya. Tidak apa-apa. Menyahut In Hang sambil tertawa. Siang-siang ia sudah menepas kering air matanya. Malam ini indah, bersama Nona Ie ini aku jalan-jalan ke sini. Kalau mereka bingung, baik aku lantas pulang. Karena malam permai, kau sendiri baiklah menemani Nona ini menggadanginya sebentar. Ia berkata seraya terus bertindak pergi. Sincu hendak mencegah tetapi sudah tidak keburu. Sejenak itu, hati Nona ini berdenyutan. Sungguh kamu gembira sekali. Berkata Seng Lim tertawa. Sincu berdiam, ia ingat kebaikannya In Hang. Ia juga mengagumi Nona itu, yang hatinya kuat, yang dapat mengatasi penderitaannya. Seng Lim bertindak mendekati. Ia melihat orang tunduk, samar-samar ia mendapatkan orang sering melirik kepadanya, maka mukanya menjadi merah sendirinya. Ia mundur dua tindak. Nona Ie, kau tengah memikirkan apa? Ia menanya. Tiba-tiba si Nona mengangkat kepalanya. Yap to aku. Katanya. Bagaimana kau lihat cacu ini? Seng Lim melengak, lalu ia tertawa. Dia gagah dan pintar. Ia menyaut. Dialah wanita sejati, wanita jantan. Hati si Nona tergerak. Ia membuat mencabang dan daun bwee. Apa katanya leng cacu kepadamu? Seng Lim menanya. Tidak apa-apa. Eh, yak to aku, aku ingin tanya kau satu hal. Silahkan. Orang dulu bilang, dua perasaan saling suka, keras emas atau batu, benarkah itu? Air mukanya Seng Lim merah hatinya goncang. Begitulah katanya orang dulu. Unpama Chiok Eng Tai, yang sesudah mati menjadi kupu-kupu, atau Beng Ki Yang Li yang menangiskan tembok besar. Perasaan atau cinta mereka itu dapat menggeraki langit dan bumi. Itu dia yang dibilang keras seperti emas dan batu. Kau bakal lebih banyak buku dari aku, Nona, kau mengarti lebih banyak lagi. Orang dulu demikian, bagaimana orang zaman sekarang? Seng Lim bersenyum. Aku lihat, dulu dan sekarang sama saja. Tapi toh ada bedanya dengan perbuatan orang yang bersangkutan sendiri. Memang, siapa cocok satu pada lain, di antara mereka baru ada cinta? Seng Chu berpikir. Diumpamakan orang menyinta satu kepada lain, lalu satu sebab membuat mereka berpisahan, terpisahnya jauh, kabar ceritanya tidak ada, tak tahu juga sampai kapan mereka bakal bertemu pula, kalau begitu, pantas atau tidak apabila hati selagi mengangkat saudara, Leng Ninhong dan Ie Sin Chu melihat Seng Lim mendatangi, keluar dari pohon BUE yang lebat mereka tak berubah sampai di akhirnya. Seng Lim heran. Ia tidak ketahui hal ihwalnya Inhong. Ia pikir, kiranya si Nona sangat jatuh hati kepada Keng Sim, kalau begitu tak boleh aku lancang. Maka sambil tertawa-tawar ia menyaut. Itulah bukan soal pantas atau tidak, itulah soal cintanya. Menurut aku, setelah mereka saling menyintai, pasti hati mereka tidak berubah. Bagaimana kalau salah satu pihak telah menutup mata? Mana orang muda demikian gampang mati? Kau bicara dari hal siapa? Pemuda ini menjadi haran. Aku lagi bicara saja, yakto aku. Ada peradatan kita membilang, wanita itu wajib mengikuti suaminya sampai di hari akhirnya, tetapi kalau mereka belum menikah dan bakal suaminya sudah mati lebih dulu, apakah dia mesti tetap bersetia pada bakal suaminya itu? Melihat orang bicara dengan sungguh-sungguh, Seng Lim tidak berani omong sembarangan. Ini pun terserah kepada orang yang bersangkutan sendiri. Kalau dia mau bersetia, dia setia terus, kalau tidak, dia boleh berubah hatinya. Menurut kau, toh aku, mana lebih baik, tetap setia atau berubah? Kalau orang itu diumpamakan aku, setelah aku mati dan aku ketahui halnya, aku pasti mengharap kekasihku itu mendapatkan orang yang lebih baik daripada aku. Sahut Seng Lim. Inilah untuk menjaga jangan dia menjadi sebatang kera dan kesepihan hidupnya. Eh, mengapa malam ini kau menanyakan urusan seaneh ini? Seng Lim tertawa. Terima kasih untuk keteranganmu ini. Katanya, kau membuatnya hatiku terbuka. Benar, dia tak dapat dibikin sebatang kera dan sepi hidupnya. Seng Lim menjadi terlebih heran. Eh, kau bicara dari hal siapa? Ia menanya. Dari halnya satu enci aku yang baik. Nanti kau ketahui sendiri. Seng Lim tidak usilan, meskipun ia heran, ia tidak menanya lebih jauh. Ia hanya mengawasi si Nona, yang memandang ke arah jauh, agaknya Nona itu berduka berbareng girang. Ah, di sini dingin, dingin sekali. Kata si Nona kemudian. Memang hawa udara di sini tak dapat dibanding dengan hawa udara di Kumbeng. Berkata Seng Lim. Coba bilang. Mendadak si Nona kata. Tiat kengsim itu bakal kembali atau tidak? Seng Lim heran. Itulah pertanyaannya kepada si Nona, sekarang dipakai untuk menanya padanya. Ia menyesal, tetapi ia menjawab. Tentang Tiat Kongcu, kau mengetahui lebih dalam daripada aku. Benar, hawa dingin sekali, mari kita pulang. Pemuda ini tidak ketahui hati si Nona, ia menyangka orang tak dapat melupakan pemuda si Tiat itu, Sincu dapat menerkas Seng Lim menduga, tetapi sesaat itu ia tidak hendak memberikan penjelasannya. Besoknya, setelah Tiawim Huo Siyo memperoleh obat pemunah dari Han Chin Ie dan ia berhasil mengobati semua orang Kaipang yang terluka, ia mendaki gunung untuk bertemu sama Leng Ninhang dan lainnya. Di situ dilakukan pembicaraan soal keberangkatan tentara wanita dari Huyong San ini untuk menggabungkan diri dengan tentara rakyat di bawah pimpinan Yap Chong Liu. Ninhang berduka, halnya itu cuma Sincu seorang yang mendapat tahu, tetapi ia dapat menguati hati, ia tidak memberi kentara dari kedukaannya itu. Ia mencoba bersikap seperti biasa. Di tengah jalan, Sincu sengaja mengatur dengan diam-diam agar Nona itu berjalan sama-sama Seng Lim. Keduanya bicara secara umum, karena keduanya tidak mengetahui akalnya Nona Ie. Bicara dari hal ilmu perang, keduanya cocok sekali satu dengan lain. Kapan Sincu memandang mereka berdua, mendadak ia membayangi pula impiannya. Ia dapat merasa Seng Lim dan Ninhang adalah orang-orang mirip pohon Taicheng. Ia girang dan masgul, masgul seorang diri, tanpa Ninhang dan Seng Lim mengetahuinya. Setengah bulan kemudian rombongan tentara Sukarlah ini tiba di pusat tentara rakyat di Ciatkang. Sincu berduka kapan ia mengingat jauh ke depan, ingat hari-hari yang telah lalu. Dulu hari di Taichiu. Berkata Seng Lim tertawa. Kaulah satu-satunya pendekar wanita, sekarang kau dikawani oleh Leng Chocu serta tentaranya, maka itu lain kali kau tidak usah menyamar lagi sebagai seorang pemuda. Sincu bersenyum walaupun hatinya pepat. Itu waktu terlihat satu pasukan tentara mendatangi ke arah mereka, yang menjadi pemimpin masing-masing ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka itu ialah Seng Heisan dan Chiu Bun Wan. Heran Seng Lim, hingga ia berkata, aneh, kenapa mereka sudah lantas mendapat kabar hingga mereka dapat ketahui hari ini kita bakal tiba di sini? Ia berkata begitu karena menyangkapit kentian mengutus pasukan untuk menyambut mereka. Dari jauh-jauh Chiu Bun Wan sudah lantas mengenali Sincu, maka itu ia kaburkan kudanya, hingga ia lantas sampai kepada Nona Ie, tangan siapa ia jabat keras-keras. Enchie Sincu, kau pulang asalmu, kau bertambah cantik. Memuja Nona Chiu itu. Apakah kau bertemu sama aku punya Tia Tsuko? Nona Ie mengangguk. Panjang untuk menutur. Sahutnya. Tetapi sekarang ia berbahagia berdiam di istana Bokokong di Kun Beng, hingga tak usah kau menguatirkannya, tak usah kau memikirkannya lagi. Bagaimana ayahmu? Semenjak peristiwa itu malam, sampai sekarang ayah belum pulang. Menyahut Bun Wan. Sincu berdiam, air mukanya guram. Ketika kemudian ia mengangkat kepala, ia lihat Seng Hei San dan Seng Lim tengah bicara dengan tangan dan kakinya bergerak-gerak, melihat wajahnya, dia tidak puas. Ia pun mengawasi Bun Wan, yang dari kerutan alisnya nyata dia berduka. Apakah Yak Tongnya baik? Sincu menanya. Ia ingat suatu apa? Bukankah kamu datang kemari untuk menyambut kami? Kami dititahkan Pito Aliong Tau untuk pergi berperang. Menjawab Nona Chiu. Hektometer. Hektometer. Jikalau kami tidak memandang kepada Yak Tongnya, tidak nanti kami suka mentaati titahnya Ia Sin Chiu tertawa. Tentara rakyat sudah bergerak, mana dapat kita luput dari pekerangan? Katanya. Kita bukannya takut berperang, hanya medan perangnya tak terpilih tepat. Berkata Chiu Bun Wan. Bagaimana? Tentara kita terdiri dari kaum nelayan. Seng Hei menjelaskan. Dari Tai Chiu kita dipindahkan ke Un Chiu, selama setahun lebih kita berperang di air, saban-saban kita beroleh kemenangan, sekarang kita harus berkelahi di tanah datar, kita pun mencil sendiri dan masuk ke perdalaman. Kita dititahkan maju ke Siang Giau, Kang Sae. Bukankah itu tak tepat, bahkan melanggar pantangan ilmu perang? Laganya dengan kebarangkatan kita. Un Chiu menjadi kosong. Menambahkan Bun Wan. Un Pama kata tentara negeri menyerang dengan ambil jalan air, berbahayalah kota itu. Seng Lim mengerutkan kening. Pit Heng Tian mengarti baik ilmu perang. Ia berkata, tempo dulu ia masih menjadi berandal di Soatang, tak kurang daripada seratus kali ia bertempur sama tentara negeri, baik pertempuran kecil maupun pertempuran besar, ia selalu menang, maka kenapa ia mengatur begini rupa? Pernahkah kamu bicarakan ini dengan pamanku? Sudah. Tapi Pit Heng Tian telah mengeluarkan titahnya, tak mau ia menarik pulang. Dua kali Yap Tong Nia bicara, tidak ada hasilnya, akhirnya ia menasihati kami untuk menurut saja, guna mencegah bentrokan. Yap To'ako, sekarang kau pulang, coba kau tolong ngomongkan. Sebenarnya kami tidak ingin meninggalkan kampung halaman kami. Baik. Nanti aku menemui Pit Heng Tian. Menyahut Seng Lim. Cuma titah telah dikeluarkan, dalam ketentaraan, aturan yang dimuliakan, maka baiklah kamu bekerja terus. Jikalau aku berhasil bicara dengan Pit Heng Tian, nanti aku mengirim warta cepat untuk menarik pulang pada kamu. Seng Lim bersama Sin Chu pulang ke markas besar. Di sana Pit Heng Tian dan Yap Chong Liu lagi berunding, kapan ia mendengar kabar kembalinya mereka, lekas-lekas ia keluar menyambut. Yaplah Ote, banyak capai. Katanya, tertawa. Pergi kau beristirahat dulu. Ah, nona Ie, kau pun pulang. Aku memang lagi memikir untuk membangun satu pasukan wanita, pulangmu ini bagus sekali. Matanya lantas melihat semua orang. Pek Bang Chuan lantas mengajar kenal. Inilah Chocu Leng Lin Hang dari gunung Huyong San di Kang Se. Heng Tian mengangkat tangannya, akan memberi hormat pada In Hang. Sudah lama aku mendengar nama besar dari Leng Chocu. Katanya. In Hang tertawa. Aku pun telah mendengar namamu. Sahutnya. Kau telah mengirim orang merampas piaunya Han Chin Ie, Carrie yang kau pakai hebat sekali, hingga aku tak dapat menerkanya bahwa itulah perbuatannya Toa Liong Tau dari delapan belas provinsi yang namanya Kesohor di kolong langit ini. Selagi mereka berbicara, mereka telah sampai di dalam. Yap Chong Liu mendapat dengar perkataannya nona Leng itu. Apa? Tanyanya. Siapakah yang merampas piaunya Han Chin Ie? Parasnya Heng Tian berubah, tetapi ia menyahuti, secara tawar. Akulah yang mengirim orang untuk merampasnya. Ia mengakui. Piau itu ada keperluannya tentara negeri di Oapak. Ah, Goan Kiong, berhasilkah kau merampas piau itu? Pit Toa Liong Tau, Siaw Pei datang untuk memohon maaf. Seng Lim mendahului Pit Goan Kiong menyaut. Heng Tian heran. Ia menentang kedua matanya. Untuk apakah? Ia tanya. Oleh karena Siaw Pei telah membayar pulang piau itu. Seng Lim menjelaskan. Sepuluh laksa serdadu negeri itu, tanpa rangsum, bakal mencelakai rakyat jelata. Karena kita menyebut diri tentara rakyat, maka untuk bertindak kita harus melihat salatan. Sungguh murah hatimu. Kata Heng Tian yang tertawa dingin. Pembilangannya Seng Lim beralasan. Berkata Chong Liu, kita ada rakyat jelata, kita berperang untuk rakyat jelata, sudah tentu paling dulu kita mesti melindungi kepentingan rakyat jelata juga. Laganya Piao Su Tua itu seorang laki-laki sejati, tak tega hatiku kalau karena Piao itu ia mesti mengurbankan rumah tangga dan mungkin jiwanya juga. wajahnya Heng Tian menjadi gelap sejenak, kemudian ia tertawa lebar. Yaplah Ota'el. Katanya. Kau muda dan gagah, pandanganmu pun jauh, aku kagum untukmu. Tentang Piao itu, aku tidak hendak menarik panjang, sudah dilepaskan, sudah saja. Bagaimana tentang kepergianmu ke tali, dapatkah kau bertemu dengan Tio Tan Hong? Apa katanya dia? Dan mana itu peta, sudah didapat atau belum? Tio Tai Hia pun menyampaikan hormatnya untuk paman. Berkata Seng Lim, menyahuti. Peta itu ada di sini. Tidak puas Heng Tian mengetahui Tan Hong cuma memperhatikan Chong Liu, tetapi ia tidak membilang suatu apa, hanya ia mengulurkan tangannya guna menyambuti peta dari tangan Seng Lim itu. Justru tangan orang diulur, Seng Chu berkata dengan cepat. Peta guruku ini ada untuk Yap Tong Nia. Seng Lim tercengang, akan tetapi hanya sejenak, ia terus berpaling kepada pamannya kepada siapa ia serahkan peta itu. Parasnya Heng Tian menjadi bermuram durja, saking mendungkolnya. Ia baru hendak mengasih dengar suaranya, ketika Chong Liu menoleh kepadanya. Pit Lao Tse, kau terimalah ini. Katanya sambil tertawa. Ia pun mengangsurkan peta itu, yang ia baru terima dari keponakannya. Heng Tian segera membeber peta itu. Kenapa ini hanya peta lima provinsi di Kang Lam? Ia bertanya. Karena maksudnya Tio Tai Hiap supaya kita jangan terburu napsu untuk maju. Seng Lim menerangkan. Kalau kita dapat melindungi wilayah Kang Lam dan hidup bersama rakyat sambil beristirahat, itu artinya kita membangun dasar untuk tak dapat dikalahkan. Kembali wajahnya Heng Tian menjadi suram. Ia sangat tak setujui sikap menanti itu. Sebelum ia sempat membuka mulut, Seng Lim sudah berkata pula. Barusan di luar tangsi aku bertemu sama Seng Hei San, katanya Pito Aliong Tau mengirim ia ke Siang Giau. Benarkah itu habis kenapa? Pasukannya Seng Hei San itu terlatih untuk peperangan di air, sekarang ia dikirim ke tanah pegunungan, aku lihat itu kurang tepat. Menjawab Seng Lim. Laganya menurut pandangannya Tio Tai Hiap, memperkuat Kang Lam ada tindakan paling utama, kalau kita memecah tenaga, untuk merampas daerah, Tai Hiap khawatir kita nanti diserbu musuh. Hektometer. Hektian mengasih dengar suaranya yang dingin. Tio Tai Hiap, Tio Tai Hiap. Kedudukan Tau Aliong Tau ini toh bukannya Tio Tan Hong yang mendudukinya. Sin Cugusar mendengar itu. Pit Hektian, apa kau bilang? Ia menanya. Tidak bisa si Nona mengendalikan diri lagi. Tidakkah gurunya, yang ia puja itu, telah diperhina? Heng Tian memandang si Nona dengan mata mendelik, setelah itu ia menoleh kepada Yap Seng Lim. Tio Tan Hong banyak sekali pendapatnya. Katanya, kenapa dia tidak datang sendiri kemari? Karena sekarang ini Tio Tai Hiap lagi mengantar puteri Iran ke kota Raja. Si anak muda menjawab. Kembali Heng Tian mengasih dengar tertawanya yang dingin. Pada sepuluh tahun dulu Tio Tan Hong pergi menyambut Kaisar dari negara Watshu. Katanya. Dan sekarang ia pergi pula ke kota Raja menghadap Seri Baginda. Ha, tentulah bagiannya ada pangkat tinggi dan kebahagiaan. Sin Cumurka sekali hingga ia merabah gagang pedangnya. Jikalau guruku kemaruk sama kedudukan tinggi, negara Beng ini siang-siang sudah menjadi kepunyaannya keluarga Tio. Ia berkata keras. Mana ada bagian musih orang sipit? Menampak demikian, Chong Liu segera maju sama tengah. Tio Tai Hiap bekerja untuk rakyat jelata, pasti dia bukannya seorang yang kemaruk sama kedudukan agung. Ia menerangkan. Ah, Nona Ie, kau kurang sabar. Pit Heng Tian tertawa. Nona Ie masih sangat muda, mustahil aku hendak menentangi dia. Hatinya Sin Cumurka masih panas tetapi ia ingat Heng Tian pernah melepas budi sudah mengubur jenazah ayahnya, maka ia berdiam. Cuma di dalam hatinya, ia kata. Karena budimu itu, baiklah, aku tidak akan melayani padamu. Tio Tan Hang memang seorang pandai. Berkata pula Pit Heng Tian. Akan tetapi ia berada jauh di Inlam Selatan, mana dia ketahui urusan dalam pasukan perang? Tentara negeri seratus lipat lebih besar daripada pasukan perang kita, jikalau kita tidak menyerang untuk merampas tempat atau kota, untuk lebih dulu mendapatkan beberapa kemenangan, mana dapat semangat rakyat dibuatnya terbangun? Mana bisa kita membuat seluruh negara menyambut gerakan kita? Dengan mengirim Seng Hei San ke Siang Giau maksudku ialah kita menyerang untuk membuat perlindungan diri sendiri, guna membataskan pengaruh musuh yang tangguh. Tentara memang mesti pelajarkan ilmu perang di air, tetapi mesti dipelajari juga ilmu perang di darat, kalau tidak, dia cuma bisa menjegoi di laut. Sebenarnya Seng Ling hendak membantah, tetapi menampak orang sudah mulai bergusar, ia terpaksa menyabarkan diri. Tentang mengatur siasat, akulah seorang kasar, aku tak dapat membilang suatu apa. Berkata Chong Liu tertawa. Tetapi apa yang dibilang Toa Leong Tau dan Tio Tai Hiap, masing-masing ada alasannya sendiri, maka itu sekarang ini, baiklah kita bersabar sampai lagi beberapa hari, kita nanti minta pertimbangan dari semua pemimpin kita. Pepatah pun membilangnya, seorang pikirannya pendek, dua orang pikirannya panjang. Singkatnya yayarlah kita beramai sama-sama memikirkan suatu daya yang sampurna. Dengan kata-katanya Chong Liu itu, mukanya Heng Tian menjadi terang pula. Karena itu, urusannya Seng Heisan jadi tak dibicarakan lagi. Ketika malam itu orang bersantap, rata-rata mereka tidak bergembira. Setelah lagi dua hari, Pit Heng Tian sudah mengirim lagi dua pasukan untuk pergi berperang. Dua-dua pasukan itu ada pasukan-pasukan sebawahannya Yap Chong Liu. Menampak begitu, Leng Ninhang berkata kepada Sincu. Aku lihat urusan rada aneh. Kenapa yang dikirim selalu pasukannya Yap Tong ya? Nona Leng tanya. Sincu tidak bisa bilang suatu apa. Ia heran tetapi ia tidak bercuriga. Ia hanya percaya Keng Tian berbuat demikian karena dia kemaruk sama pahala. Syukur tentara yang dikirim itu dapat berkelahi dengan baik. Tentara negeri dapat ditolak hingga keluar batas gunung Sian Hainia. Dua provinsi Kang Sou dan Ciat Kang serta Hokian Utara telah kena diduduki. Karena itu Heng Tian Saban-Saban dapat mengadakan pesta kemenangan. Pula ada saja orang-orang rimba hijau yang datang mempersatukan diri, semua mereka ini memuji Toa Lyong Tau itu, si kepala naga. Hingga dia menjadi besar hati. Dengan lewatnya Seng waktu tibalah musim semi dengan bunga-bunganya yang mekar. Itu waktu 10 laksa serdadu di Owapak, yang telah memperoleh Rangsum, benar saja berangkat ke timur, barisan depannya sudah lantas sampai ditun ke E. Heng Tian lantas mengirim Seng Lin untuk menahan lajunya tentara pemerintah itu. Kembali yang dikirim ini, sejumlah selaksa jiwa, pasukannya Yap Chong Liu, hingga hampir habislah tentaranya si pemimpin rakyat ini. Di harian keberangkatan Seng Lin, Heng Tian sendiri pergi mengantar, Xin Chu dan In Hang turut bersama. Sampai jauhnya limali, Seng Lin minta pemimpin itu suka kembali saja. Aku akan menantikan kabar baik dari kau, Hian Teh. Berkata Heng Tian. Kali ini musuh berjumlah besar dan kita sedikit. Aku mengandal kepada kepandayanmu. Kalau nanti tentara rakyat dari pelbagai daerah sudah berkumpul, akan aku mengirimkan bala bantuan untukmu. Tempat ini ada pokok dasar kita, sudah seharusnya persiapan diperkokoh. Berkata Seng Lim. Maka itu tak usahlah aku dikirimkan bala bantuan. Karena musuh besar dan kita sedikit, aku tidak berniat segera menempur musuh. Hendak aku melihat dahulu keadaan tempat, guna membela diri saja, guna menggempur semangat mereka, supaya walaupun jumlah mereka banyak, tak ada niat mereka untuk berkelahi. Aku harap mereka bubar sendiri karena Seng waktu. Heng Tian bertepuk tangan memuji pemuda siap ini. Kau pintar, Hian Teh, kau pasti bakal menang. Katanya, setelah kau peroleh kemenangan nanti, akan aku ganjarkankah sebagai pangeran Ichie Pengkin Ong. Seng Lim mengerutkan kening. Mana kita mengharapi ganjaran raja muda. Katanya, ia belum bicara terus, atau Heng Tian telah memotong. Benar, kita memang berkelahi untuk menolongi rakyat jelata dari marah bahaya. Coba kata-kata itu keluar dari mulut Seng Lim, itulah tidak aneh, tetapi sekarang keluarnya dari mulut Heng Tian, untuk kupingnya Sin Chu dan In Hang, itu tak sedap didengarnya. Pito aku, silahkan kembali. Berkata Seng Lim sambil mengangkat kedua tangannya. Untukku tak usah kau menambah bantuan, asal sedilah kau menerima satu permintaanku. Silahkan sebutkan, Hian Teh. Peperangan kali ini mungkin tak berakal selesai di dalam tempo yang pendek, karena itu aku minta rangsum untuk tentara nanti dikirim berangsur-rangsur dengan tetap. Heng Tian tertawa lebar. Tentang itu tak usah Hian Teh pesan lagi. Katanya Heng Tian gembira. Belum lagi tentara berangkat, rangsum sudah dikirim. Sekalipun rangsum tentara negeri Hian Teh telah lepaskan, mustahil aku nanti menahan rangsum untukmu. Sampai di situ, Seng Lim berangkat. Tiba-tiba Sin Chu merasakan sesuatu. Enci E Leng, mari kita mengantar satu rintasan lebih jauh. Ia mengajak In Hong. Nona Leng setuju, maka mereka jalankan kuda mereka berendeng. Tapi mendadak Nona ini kata, ah, aku lupa satu hal, maka pergilah K sendiri yang mengantarnya. Sin Chu merasakan mukanya merah, akan tetapi, ia jalan terus. Karena ini, ia jadi mengantar sampai 10 li lebih. Nona I E, silahkan kembali. Kemudian Seng Lim minta. Sin Chu berduka melihat sikap orang tawar, tetapi di lain pihak, inilah yang ia harap. Maka ia menyesalin Hang tidak berada bersama. Seng Lim heran. Ia melihat si Nona berdiam saja. Nona I E, kau hendak omong apa? Ia menanya, menduga-duga. Yap toh aku, dengan kepergian kau ini baiklah kau berhati-hati. Akhirnya Sin Chu bisa juga mengeluarkan perkataannya. Terima kasih, Nona. Tentang itu, dapat aku memikir, jangan Nona buat khawatir. Bukannya begitu, khawatir. Kau khawatirkan apa, Nona? Kau lihat Pit Heng Tian itu orang macam apa? Sin Chu tanya. Kenapa? Seng Lim membaliki. Aku lihat hatinya Heng Tian terlalu besar. Mengutarakan si Nona. Bukankah di dalam sebuah gunung tak seharusnya ada dua ekor harimau? Aku khawatir dia sirik terhadap kau dan pamanmu. Seng Lim tertawa. Tak mungkin, ku rasa. Aku toh tidak berebutan dengannya. Meski begitu, berhati-hati ada terlebih baik. Kata pula si Nona. Kita mesti berjaga-jaga untuk akal muslihatnya. Seumpama di dalam urusan rangsum. Tentang ini telah ada rencanaku. Seng Lim bilang. Umpama kata dia lambat mengirimnya, akan aku mengatur diri di setempat. Karena kita berperang untuk rakyat, aku percaya rakyat jelata tidak nanti membuatnya kita mati kelaparan. Kita adalah orang sendiri, aku minta kau jangan bercuriga, terutama jangan kau kentarakan itu supaya di antara kita tak terjadi keretakan. Di dalam hatinya, Sin Chu menghela nafas. Di dalam hatinya juga ia berkata, aku hanya khawatir di kolong langit ini lain orang tak sebagai kamu paman dan keponakan berdua. Karena ia tidak dapat membilang lainnya lagi, ia berdiam saja, ia cuma memberi selamat jalan. Ketika ia mengasih jalan kudanya, ia lesuh sekali. Belum jauh, ia mendengar suara larinya kuda. Ia mengawasi ke depan. Untuk kerannya, ia melihat Pit Heng Tian kabur mendatangi. Pit Toa Liong tahu, Yap Seng Lim sudah pergi jauh. Kata Sinona memapaki. Kau ada punya urusan penting apa? Kudaku keras larinya, nanti aku tolong mewakilkan kau. Heng Tian tertawa. Aku bukannya menyusul dia, aku menyambut kau. Katanya. Mukanya Sinona menjadi padam. Aku tidak berani membuat Toa Liong tahu capai. Ia bilang. Kembali Heng Tian tertawa. Aku lihat terat sekali hubungan kau dengan Yap Seng Lim. Katanya. Kali ini kau mengantarkan dia, agaknya kau terlebih berduka daripada waktu mengantarkan Tiat Keng Sim. Mukanya Sinona menjadi merah. Ia gusar. Pit Toa Liong tahu, hargakanlah dirimu. Ia berkata. Apakah kau tengah mempermainkan aku? Heng Tian melarikan kudanya mundur. Tidak, tidak. Katanya tertawa. Aku bicara untuk kebaikanmu. Sin Cu tertawa dingin. Sungguh kau baik, Toa Liong tahu. Katanya. Untuk kebaikan apakah itu? Jikalau aku tidak memikirkan kau, Nona. Menyahut pemimpin itu. Dulu hari tidak nanti aku menerjang bahaya besar menyelundup ke kota raja untuk mengurus jenazah ayahmu. Nona Ie mengasih lihat sikapnya yang dingin. Budimu itu sangat besar, tidak nanti aku dapat melupakannya. Ia berkata. Maka itu tak usahlah kau menimbulkannya berulang-ulang. Dengan perlahan-perlahan pastilah aku akan membalasnya. Heng Tian jengah, ia menghala nafas. Aku si orang sipik mana mengharapi balasan. Katanya, untuk menutupi diri. Tak lain tak bukan, aku melainkan mengutarakan-utarakan apa yang aku pikir. Baiklah, aku mengarti. Ujar Sin Cu. Nah, Toa Liong tahu, silahkan. Heng Tian masih menahan kudanya. Aku lagi memikir untuk kebaikan kau, Nona. Ia berkata pula. Untuk ku tidak habis dengan aku mengurus saja jenazah ayahmu, aku bahkan hendak membantu kau membalaskan sakit hatimu yang besar itu. Sakit hati apakah yang besar itu? Sin Cu tanya. Ayahmu telah dibunuh oleh Kaisar, maka aku menggeraki angkatan perang buat merobohkan pemerintah, guna memusnahkan kerajaan Beng. Bukankah itu untuk membalaskan sakit hatimu yang besar itu? Tidak salah. Kata si Nona dingin. Kau merobohkan pemerintah, lantas kau menggantikannya menjadi raja. Adakah itu cuma untuk membalaskan sakit hatiku? Kau ketahui itu, itulah terlebih baik lagi. Aku berpikir untuk kebaikanmu. Yap Seng Lem itu di belakang hari paling juga menjadi satu menteri yang membantu membangun negara, mana dia mempunyai pengharapan sebagai aku yang bakal menjadi junjungan yang maha agung. Mengapa kau begitu memandang tinggi terhadapnya? Hampir Sin Cu mendamperat orang tidak tahu malu. Sekarang taulah ia maksud orang, karena tanpa diminta, orang telah membuka rahasia hatinya. Ia jadi hendak dibujuk dengan kedudukan tinggi, dengan kemuliaan. Maka ia merasa sangat muak. Ia lantas mencambuk kudanya. Aku minta calon baginda raja membagi jalan padaku. Katanya keras. Apakah kau menghendaki aku memaksa menerjang? Mukanya Heng Tian menjadi merah, ia malu sekali. Tengah ketegangan itu, mendadak terdengar tindakan kaki kuda kabur mendatangi, yang mana disusul sama suara tertawa yang nyaring serta kata-kata yang tegas sekali. Ah, to'aliong tau. Kau masih ada di sini? Heng Tian mengeperat kudanya. Ia menyeringai ketika ia menjawab. Aku melihat Nona Ia belum juga kembali, aku kira ia masih mempunyai urusan apa-apa dengan Yap Seng Ling, maka itu aku memapak dia. Leng Ceo Chu, kau pun datang. In Hang tertawa. Aku kira ada urusan penting bagaimana yang lagi dibicarakan, sampai hampir aku tidak berani datang karena khawatir aku nanti mengganggu kamu. Sahut si Nona. Memang ada urusan besar yang sangat penting. Kata Sin Chu dengan dingin. Pito'aliong tau tengah memikir bagaimana harus mengganjari menteri-menteri besarnya bila nanti ia sudah naik atas hingga sana kerajaan. Leng Nen Hang tertawa pula dengan nyaring, di atas kudanya ia memegang pedangnya untuk memberi hormat. Siaulie menghadap kepada Seri Baginda. Katanya, Siaulie minta Seri Baginda sudi apalah mengganjarkannya. Dengan Siaulie. Ia menyebutkan dirinya perempuan yang rendah. In Hang sangat polos, begitulah ia perlihatkan kepolosannya itu. Inilah hebat untuk Heng Tian, karena gusar tak dapat ia bergusar, tertawa tak bisa ia tertawa, terpaksa ia membalas hormat Seri A. berkata, Ah, Chou Chu bisa saja. Ia lantas membaliki kudanya untuk berlalu. In Hang tidak memilang apa-apa lagi, kecuali ia tertawa bergelak. Setibanya ditangsi, Sin Chu tuturkan kawannya apa yang dikatakan Heng Tian tadi, mendengar mana, Nona Leng tak dapat tertawa lebih jauh. Habis, bagaimana sekarang? Ia tanya. Aku benar-benar tidak menyangka beginilah sifatnya Pit Heng Tian. Menyahut Sin Chu. Aku pikir untuk berlalu saja. Menurut aku, kita justru tidak dapat berlalu. Kata In Hang. Bagaimana, eh? Sin Chu heran. Begitu kita pergi, Yap Tong Nia bakal mencil sendirian. In Hang mengutarakan pikirannya. Aku khawatir nanti terjadi halal di luar sangkaan kita. Sebenarnya Sin Chu telah melihat bahwa secara diam-diam Pit Heng Tian sedang mencoba merebut pengaruh. Ia hanya belum pikirkan kepada bahaya yang mengancam. Sekarang setelah mendengar In Hang, ia terkejut. Dengan lantas ia menginsafi bahaya itu. Karena ini segera juga ia mengubah pikirannya. Maka batalah ia mengangkat kaki. Seng hari berlalu dengan cepat. Sebentar saja sudah lewat sebulan lebih. Selama itu, Heng Tian tidak berani lagi main gila terhadap Sin Chu. Dengan begini amanlah markas besar tentara rakyat itu. Tidak demikian dengan keadaan di medan perang lain. Kecuali di pihak Seng Lin, yang mengambil sikap saling bertahan di Tun Kei, Pelbagai pihak lainnya mengalami kesukaran lebih-lebih. Pasukannya Seng Heisan dua kali dia sudah bertempur dengan musuh, dua-dua kalinya ia kena dikalahkan hingga kerugiannya kira-kira separuh. Sebagai tentara air, sulit untuk mereka bertempur di darat, di tanah pegunungan. Pada suatu hari selagi In Hang dan Sin Chu berada di dalam tangsi mereka, mereka mendengar suara berisik dari luar tangsi. In Hang perintah seorang serdadu wanitanya, untuk melihat. Tidak lama serdadu itu kembali dengan laporannya bahwa di tangsi kiri serdadu-serdadu tengah memaki-maki Toa Leong Tau. Apakah katanya mereka? Sin Chu tanya. Apakah sebabnya? Mereka mengatakan Pitoa Leong Tau tidak suka mengirim rangsum untuk Yap Seng Lim. Serdadu itu menerangkan. Nona Ie kaget. Begitu? Katanya. Katanya Yap Seng Lim telah tiga kali mengirim utusan, Toa Leong Tau selalu menggunai alasan untuk menampik. Yang terang The Tong Nia ketahui kita masih mempunyai persediaan rangsum selaksa pikul. Ketika Toa Leong Tau ditanyakan, dia bilang untuk markas besar disediakan 5.000 dan 5.000 lagi untuk tentara di Un Chiu. Sebenarnya keadaan di Un Chiu tidak berbahaya. Nyata sekali Pitoa Leong Tau tidak suka membantu. Maka itu ketika The Tong Nia pulang ke tangsinya, ia menangis menggerung-gerung. Yang dipanggil The Tong Nia itu ialah Teng Ye Chit, orang sebawahannya Yap Chong Liu yang menjadi kepala dari pasukan Tang Si Kiri. Karena itu, Serdadu-Serdadu di situ menjadi mendongkol dan mengumbar nafsu amarahnya. Benerlah dugaanku. Kata Leng Ninhang dingin. Sin Chiu pun mendongkol sekali. Mari kita ketemukan Toa Leong Tau. Ia mengajak, Ninhang berpikir sebentar, lalu ia memberikan pesan pada komandan barisannya, habis mana dengan membawa pedangnya, ia turut Sin Chiu pergi ke markas besar. Penjagaan di markas besar keras sekali, beda dengan hari-hari biasa. Ketika baru sampai di muka Tang Si Besar, Sin Chiu dan Ninhang dicegah oleh tenteranya Pit Heng Tian. Tiong Kun, yang menjadi orang kepercayaan Heng Tian, memberikan keterangan. Pit Toa Leong Tau tengah merundingkan urusan tentara bersama Yap Tong Nia, tanpa izin atau panggilan, siapa juga dilarang lancang masuk ke dalam markas besar. Inhang gusar hingga sepasang alisnya berdiri. Kami ada punya urusan penting hendak didamaikan. Ia berseru. Siapa berani rintangi kami? Tiong Kun itu mundur keberapa tindak. Kami mau masuk menghadapi Pit Toa Leong Tau. Berkata Sin Chiu. Kalau dia mau menegur, biar dia menegur kami, dengan kamu tidak ada sangkutannya. Tiong Kun itu beserta belasan kawannya memang tahu. Pit Toa Leong Tau mereka sangat menghargai Nona Ie. Melihat demikian, mereka tidak berani mencegah terlebih jauh. Inhang bersama Sin Chiu lantas lompat turun dari kuda mereka, dengan cepat mereka bertindak ke markas besar. Segera juga mereka dapat dengar suara berisik dari dalam markas, lalu terdengar bentakannya Teng Ye Chit Pit Heng Tian, sebenarnya kau menghendaki apa? Berbahaya. Berseru Sin Chiu di dalam hatinya. Dengan segera ia menyingkap tenda, maka terlihatlah apa yang terjadi di dalam markas itu. Pit Teng Tian bersama Pek, Gieng Chuan dan Pit Goan Kiong dan yang lainnya, berjumlah belasan orang, lagi mengurung Yap Chong Liu dan Teng Ye Chit. Chong Liu tidak membawa pengiring kecuali Gie Chit seorang. Dengan mengangkat kedua tangannya, untuk memberi hormat, Pit Heng Tian menjawab Gie Chit Tia kata, Yap Tong Nia telah bekerja berat bertahun-tahun dan tahun ini usianya sudah tinggi, aku tidak tega melihat ia bekerja berat terlebih jauh, dari itu untuknya aku telah sediakan satu tempat yang tenang untuk ia tinggal sambil beristirahat hingga di hari tuanya. Mana aku memikir niat yang tidak baik. Kedudukan Toa Lyong Tawa adalah Yap Toa Ko yang mengalah dan menyerahkannya kepada kau, sekarang kau hendak merampas kekuasaan orang. Berkata Gie Chit, tetap keras. Sekarang kau hendak menahan Yap Toa Ko secara halus. Hektometer. Yap Toa Ko baru masuk usia 50 tahun, sekarang dia disuruh beristirahat, bukankah ini lucu? Chong Liu sendiri tidak gusar, bahkan sambil tertawa ia kata, Pit Hian Tei gagah dan pintar, dia menang seratus kali daripada aku, maka itu kalau Pit Hian Tei dapat memberikan tenaga lebih, suka aku menyerahkan tanggung jawabku yang berat kepadanya. Ini memang baik sekali. Saudara Teng, untuk urusan ini kau menarik urat, orang lain tidak tahu duduknya hal yang benar, bisa-bisa mereka mengatakan aku berebut kekuasaan dengan Pit Hian Tei. Bukankah itu bakal membuat kita ditertaui orang? Yap Toa Ko, kau, kau. Kata Gie Chit masih mendongkol. Kau tega membiarkan usaha kita banyak tahun, yang telah teguh kokoh dasarnya, dirusak di tangan dia satu orang? Kau, kau tidak perdulikan dirimu, apakah kau juga tidak memperdulikan semua saudara kita? Kata-kata ini dibarengi dengan air matu yang meleleh turun. Yap Chong Liu hendak menjawab orang sebawahannya itu tatkala ia mendengar suara sangat berisik dari luar tangsi, suaranya terompet. Pit Toa Lyong tahu, apakah itu? Ia tanya Heng Tian. Toa Lyong tahu itu agaknya likat, tetapi ia mengeraskan hati. Ia menjawab dengan suara dalam. Tentara di tangsi kiri tidak mau menurut perintah untuk diperbaiki, aku menitahkan mereka dilucuti senjatanya. Mendengar ini, habis sabarnya Chong Liu. Pit Heng Tian, dalam hal ini kau tidak benar. Ia berkata nyaring. Kau menghendaki aku menyerahkan kekuasaan atas tentara, itulah urusan gampang. Kenapa kau menerbitkan perang saudara? Aku khawatir saudara-saudara di tangsi kiri itu tak sependapat dengan kau, iatau aku. Kata ia dengan ragu-ragu. Maka itu, ia mau mengatakannya. Lebih baik kau menasihati mereka untuk menyerah padaku. Tetapi belum sempat ia meneruskannya, Teng Giacit sudah membentak. Bagus. Hari ini baru aku kenal kau, bangsat yang berhati serigala berpeparu anjing. Pit Heng Tian menjadi gusar. Bekuk ini bangsat pengacau yang berani melawan orang atasannya. Ia memberi perintah. Jangan bergerak. Yap Chong Liu berseru. Di dalam tangsi itu semua ada orang-orang kepercayaannya Pit Heng Tian, meski begitu, Chong Liu dapat penghargaan mereka, maka itu, atas seruan itu, mereka jadi saling mengawasi. Heng Tian menjadi bertambah gusar, ia mengawasi pek. Beng Cho An, ia mengedipi seraya berkata, Perlu apa aku dengan adanya kau? Beng Cho An lantas saja mengasih dengar tertawa dor nanya. Yap to aku, jangan gusar. Ia berkata, Baik to aku jaga dirimu baik-baik. Mari kau pergi beristirahat di Un Chiu. Kata ini ditutup sama lompatannya orang Shipek ini, untuk mencikuk Chong Liu. Justeru itu terdengarlah satu suara nyaring. Leng Ninhang telah melayangkan sebuah hou waktiap piau, piau kupu-kupunya, yang mengenakan jitu jidat Beng Cho An hingga dia ini mengeluarkan darah. Sampai di situ, hebatlah keadaan. Beberapa orang nyapit Heng Tian lantas maju untuk menawan Chong Liu. In Hang yang bersama Sin Chiu telah menyaksikan itu semua, lantas berseru. Sin Chiu, kau pegat kawanan pendurhaka itu, aku akan melindungi Yap Tong Nia keluar dari sini. Heng Tian melihat datangnya dua nona itu, ia kaget. Sin Chiu. Ia berseru. Kenapa kau memusuhkan aku? Kau sendiri, mengapa kau memusuhkan Paman Yap? Sin Chiu balik menanya. Oh, begini lekas kau melupakan budiku sudah mengurus jenazah ayahmu. Toh Aliong Tau itu menegur, mengejek. Dan kau sendiri, begini lekas kau melupakan budi Paman Yap sudah menunjang padamu. Sin Chiu kembali membaliki. Heng Tian berdiam, bahkan dah mundur dua tindak. Kau merdekakan atau tidak Yap Tong Nia? Tanya Sin Chiu seraya ia memegang pedangnya. Sepasang matanya Pit Heng Tian menjadi menyala. Ia mengangkat Toyanya, Toya Longge Epang. Tangkap ini dua bocah wanita yang tak tahu urusan. Ia berteriak menitahkan. Sin Chiu tertawa dingin, segera ia menikam. Heng Tian menangkis dengan Toyanya itu. Nona Ie ketahui orang bertenaga besar, ia lantas menarik pulang pedangnya, untuk dengan sebat dipakai membabat ke samping. Heng Tian terperanjat. Baru satu tahun aku tidak lihat dia, begini cepat majunya ilmu pedangnya. Ia berpikir. Karena ini ia putar Toyanya, untuk membela diri. Sin Chiu merebut kedudukan, bertubi-tubi ia menyerang, hingga ia memaksa Pit Heng Tian main mundur, meski begitu, karena Toa Leong Tau ini menang tenaga dalam, walaupun terdesak, dia tidak dapat segera dikalahkan, tak dapat si Nona lantas merampas kemenangan. Leng Ninhang pun sudah menyerang hebat, ia berhasil merobohkan tiga pahlawannya Heng Tian, akan tetapi tidak lama kemudian, ia dan Yap Chong Liu kena didesak ke suatu pojok, sebab di antara orang-orangnya Heng Tian banyak orang rimba hijau kelas 1. Dalam kekacauan itu mendadak terdengar jeritannya Teng Gie Chit, yang menteriakan Chong Liu, Yap to aku, aku berangkap lebih dulu. Jangan lepaskan usaha kita. Gie Chit kena dihajar cambuknya Pek, Beng Chuan, ketika dia roboh, dia disusuli dua bacokan, hingga dia tak dapat bertahan lagi. Kebinasaan ini sahabat dan kawan seperjuangan membuatnya Yap Chong Liu yang sabar dan memuja kerukunan menjadi gusar sekali, sambil berteriak ia merampas sebatang golok besar, lalu dengan itu ia membacok pahlawannya Heng Tian yang merampas jiwanya Gie Chit ia menabas hingga tubuh pahlawan itu terkutung dua. Pit Heng Tian, kau dengar aku. Ia berteriak. Heng Tian menangkis serangannya Xin Chu, lalu sambil tertawa lebar ia berkata, setelah sampai di sini, tidak ada kata-kata yang dapat diomongkan lagi. Kemudian ia berseru maju semua. Inilah seruan untuk orang-orangnya, yang tadi dibikin merendak oleh pengaruhnya Chong Liu. Kali ini mereka maju pula. Chong Liu putus asa, karena perdamaian tak berakal didapatkan pula. Ia menjadi berkelahi dengan hebat. Ia telah berhasil merobohkan dua musuh tetapi ia sendiri kena terlukap undaknya. Ia Xin Chu yang mencoba untuk menawan atau merobohkan Pit Heng Tian, sebaliknya ialah yang kena dirintangi oleh Toa Lyong Tau itu, ia menjadi gusar dan bingung. Ia telah dipaksa terpisah dari In Hang dan Chong Liu. Maka dalam murkanya, ia berkelahi mati-matian. Pit Heng Tian melihat orang kalap, dia melawan sambil mundur. Dengan begitu si Nona seperti diberikan ketika untuk bernapas. Tidak ayah lagi, ia meraup bunga emasnya, lalu sambil berseru ia menyerang kalang kabutan. Beberapa orang lantas saja terluka. Maka si Nona terus maju, untuk membuka jalan. Heng Tian maju pula, untuk kembali merintangi. Tapi ia disambut si Nona dengan tiga buah bunga emasnya. Ia lihai, ia dapat menyampok jatuh bunga emas itu. Karena ini ia tidak berani merangsak lebih jauh. Pek Beng Chuan maju, untuk membantui ketuanya itu. Ia berlompat. Justeru itu, Sin Choo menimpuk pula. Tepat sekali bunga emas mengenai jalan darah Yong Chuan di kakinya orang si Pek ini, hingga tak ampun pula, dia terguling roboh. Ketika itu Chong Liu dan In Hang dapat mempersatukan diri dengan Nona Ie, dan Chong Liu dengan bengis membacok tihang tenda hingga tenda itu roboh minum krap Heng Tian semua, dengan begitu bertiga mereka nerobos keluar. Akan tetapi di luar markas telah menanti berlapis-lapis barisannya Heng Tian. Chong Liu menjadi putus asa. Untuk seorang, mengapa kamu berbuat begini? Katanya menghela nafas, habis mana dia berseru. Saudara-saudara, dengar. Tentara negeri lagi mendesak dari segala penjuru, kita sudah kena dikurung, karena itu tidak dapat kita saling bunuh. Aku tahu aku kurang bijaksana dan tak berpengartian, tidak dapat aku membantu Toa Lyong tahu kamu untuk bekerja sama, aku malu sekali, maka sekarang aku beritahu kepada kamu, hendak aku mengundurkan diri. Kamu sendiri, aku harap kamu dapat membawa dirimu masing-masing. Karena di dalam tangsi sudah tidak ada kerjaan apa-apa, baiklah kamu bubar. Semua serdadu itu ada orang-orangnya Pit Heng Tian dan mereka tahu Toa Lyong tahu mereka hendak merampas kekuasaannya Chong Liu, akan tetapi sekarang, mendengar putusannya ini pemimpin, hati mereka tergerak, hampir tanpa berpikir lagi, delapan atau sembilan dari sepuluh, lantas berseru-seru dan bubaran. Xin Chu mengasih dengar siulannya yang nyaring dan panjang, atas mana kuda Chiawya saya cuma lari datang padanya. Paman Yap, lekas naik atas kuda. Nona Ie Teriaki Chong Liu, mari kita pergi ke Tung Kei untuk berkumpul sama Seng Lim. Chong Chiu tidak lantas lompat naik ke atas kuda, sebaliknya, dengan romen keren ia berkata, pergi kamu kepada Seng Lim, suruh dia melawan tentara negeri tetapi jangan bentrok sama Heng Tian. Xin Chu terperanjat. Kau sendiri, Paman? Ia menanya. Aku hendak pergi ke tangsi kiri. Jangan. Berseru In Hong. Tapi Nona ini tak sempat berkata lebih jauh, terlihat Heng Tian beramai telah keluar dari tendanya, mereka lari kepada kuda mereka masing-masing untuk memburu. Chong Liu lompat naik atas kudanya Xin Chu. Binatang itu, tanpa menanti perintah lagi, sudah lantas lari kabur. Xin Chu bersama In Hong merampas dua ekor kuda, untuk lari bersama. Chong Liu kabur tanpa rintangan, semua serdadu membuka jalan, tidak ada seorang jua yang melepaskan panah kepadanya. Cuma Pit Heng Tian yang mengejar bersama beberapa ratus serdadu pengiringnya. Xin Chu merintangi dengan menimpuk dengan dua bunga emasnya, ia membuat kuda Heng Tian roboh terjungkal, maka tempo Toa Lyong Tau itu mengambil ketika akan naik atas seekor kuda lain, kedua Nona itu sudah pergi jauh. Dalam tempo yang pendek, Chiao Ya Si cuma telah melalui beberapa li. Pit Heng Tian mempunyai banyak tentara, dengan pergi ke Tang Si Kiri, Yap Tong Nia seperti membunuh diri. Kata In Hong pada Xin Chu. Mari kita susul Ie Xin Chu bersama-sama Leng Nen Hong, yang hendak melindungi Yap Chong Liu dan Teng Gie Chit dari kepungannya Pit Heng Tian dan orang-orangnya, telah bertempur dengan mati-matian padanya. Nona Ie menurut, maka mereka pun kabur ke arah Tang Si Kiri. Tang Si itu berada di tempat enam atau tujuh li, sebentar saja Chong Liu sudah sampai di sana di mana seorang diri ia menerjang masuk. Ia segera disambut oleh tentara Tang Si Kiri itu ialah barisannya Teng Gie Chit. Di saat sangat genting itu, Chong Liu mengasih dengar suaranya yang nyaring. Tidak ada terjadi sesuatu. Saudara-saudara Tang Si Kiri, silahkan kamu kembali ke Tang Simu. Aku hendak mengundurkan diri, buat hidup bertani di kampung halamanku, maka itu baik-baik saja kamu mendengar tipahnya Pit Heng Tian. Sekarang ini bukan saatnya untuk kita saling bunuh diri. Mendengar itu, semua serdadu Tang Si Kiri itu pada menangis, mereka membuatnya bengong barisannya Heng Dan yang mengurung, tidak ada yang berani turun tangan. Chong Liu tidak berdiam lama di situ, ia larikan kudanya keluar dari kurungan. Menampak demikian, In Hang dan Sin Chu terus menyusul. Ada banyak serdadu rakyat, yang untuk banyak tahun mengikuti Chong Liu, menyaksikan pemimpin mereka pergi, mereka tak sudi ditinggal pergi, mereka pun lari menyusul. Ketika Pit Heng Tian tiba bersama barisannya, Chong Liu sudah kabur jauh. Semua serdadu Heng Tian, yang tadi mengurung Tang Si Kiri, telah berpencaran untuk membuka jalan, maka itu, untuk mengumpulkan mereka, Heng Tian mesti menggunai waktu sekian lama. Kuda Sin Chu dan In Hang lari keras, Jau ya saya cuma tidak dapat disusul, meski begitu di belakang mereka, musuh telah ketinggalan jauh. Mereka kabur terus, hingga mereka menampak pesisir laut, di mana terlihat sebuah perahu kecil mendatangi ketepian. Sin Chu menteriak berulang-ulang kepada Chong Liu, tetapi Paman itu seperti tidak mendengarnya, dia lompat turun dari kudanya, untuk naik ke perahu kecil itu, ketika kemudian Non Aie dan In Hang tiba, dia sudah berlalu dengan perahunya itu. Dari atas perahunya, dengan mengulapkan tangannya, pemimpin tentara rakyat itu berkata nyaring. Pergi kamu menaiki kuda putih, pergi ketun ke E. Paman Yap, kenapa kau tidak hendak kembali? Sin Chu menanya. Aku sudah menduga akan kejadian hari ini. Menyahut Chong Liu, apabila aku tidak pergi, keadaan bakal menjadi terlebih buruk pula. Biarlah Pit Heng Tian berkuasa sendiri, itulah terlebih baik daripada kita saling bunuh. Dengan saling bunuh, kita bakal terbinasa dua-duanya. Heng Tian buruk hatinya tetapi dia gagah dan pandai, pergilah kamu membantu dia, umpama kata kamu tidak dapat bekerja sama, tinggalkanlah tetapi jangan menyaturkan padanya. Dengan habisnya kata-kata itu, perahu pun berlayar terus, akan dilain saat menjadi kecil dan akhir heja nampak hanya sebagai satu bayangan. In Hang menepas air mata. Setelah berpisah dari Tian Tau, inilah yang pertama kali aku menangis. Berkata Nona Leng. Yap Tong Nia barulah satu orang besar, satu penyinta negara sejati. Sin Chu menghela nafas, ia tak dapat memilang suatu apa. Ia ada sangat menyesal dan terharu. Mari kita cari Pit Heng Tian. In Hang berseru, kemudian, aku memang sangat membenci dia, ingin aku menikam padanya, tapi Paman Yap telah memesannya. Menyahut Nona Ie. Tapi adik Chu, aku ingin kau membantui aku. Sin Chu heran. Apakah itu? Aku bukan hendak membunuh dia, aku hanya hendak merampas kekuasaannya. Nona Ie berpikir dengan cepat. Untuk diserahkan pada Seng Lim. Ia menanya. In Hang tertawa. Benar. Mustahilkah kau tidak memikirkan dia? Ketika itu terlihat pasukan pengejar mendatangi. In Hang menarik Sin Chu untuk menaiki kuda putih, sambil tertawa Ia pun berkata, pada saat ini pasukan wanitaku sudah berada di Un Chiu di mana mereka menyiapkan rangsum, maka itu marilah malam ini kita merampas tanda kekuasaannya Pit Heng Tian. Kita mainkan itu sandiwara Sin Leng Kun menolongi negara Tio. Sampai di situ, Sin Chu tidak bersangsi lagi. Dengan perginya Chong Liu, tentara Tang Sikiri, yang tetap tidak mau dilucutkan senjatanya, tidak melawan lebih jauh. Atas sikap mereka itu, Pit Heng Tian tidak terus mengambil tindakannya yang bengis. Ia pun puas karena maksudnya merampas kekuasaan sudah kesampaian. Ia melainkan menyesal tidak bisa mendapatkan pasukannya In Hong. Karena ia tahu, Sin Chu tentu turut In Hong, ia kehilangan kegembiraannya, sebab ia sebenarnya mengharapi Nona yang gagah itu. Malam itu Heng Tian mengadakan pesta besar, untuk merayakan kemenangannya itu. Ketika ia kembali ke markasnya, ia sudah rada-rada sinting. Justeru ia hendak beristirahat, Satu serdadu pengawalnya melaporkan Nona Ie datang untuk mohon menghadap Toa Liyong Tau. Ia heran hingga ia melengak. Dia datang untuk menghadap aku? Ia menegaskan. Tapi ia tidak berlaku ayal. Ia memberikan perintahnya. Suruh dia menghadap dengan meloloskan dulu pedangnya. Serdadu pengawal itu berkata dengan perlahan. Nona Ie datang dengan sikapnya yang damai, Ia pun tidak membawa pedang, maka itu juga hamba berani datang melaporkannya. Mendengar itu, Heng Tian tertawa. Kiranya dia tahu aturan. Katanya. Baiklah, kau suruh dia masuk. Selagi pengawalnya itu mengundurkan diri, Heng Tian berpikir. Ia menghendaki sincu tetapi berbareng ia merasa jari. Ia menduga-duga. Yap Chong Liu sudah pergi, mungkinkah dia telah berubah pikirannya? Kemudian ia menetapkan hatinya. Dengan si Nona tidak membekal senjata, ia percaya bila perlu ia dapat melayaninya. Sebentar kemudian nampak sincu bertindak masuk dengan perlahan dan sabar, cuma ketika ia mengasih dengar suaranya, suara itu mirip pejakan. Ia kata, Perempuan yang rendah Ie sincu menghadap Toa Lyong Taul. Heng Tian tertawa. Ia berkata, Syukur tadi aku tidak sampai kena ditikamolahmu. Bagaimana sebenarnya? Aku menyangkanya kau turut lap Chong Liu pergi. Ketika ia menyahuti, sincu berkata sambil tertawa. Yap Tong niarela mengalah padamu, kau tentunya puas, bukan? Heng Tian mengerutkan kening. Agaknya kau tidak puas terhadapku. Benarkah? Tanyanya. Peristiwa telah terjadi, perlu apa kau memperdulikan orang puas tidak? Menyahuti si nona. Bukankah kedudukan Toa Lyong tahu kau ini sudah pasti sekarang? Hektometer. Kalau bukannya Yap Tong niya lapang hati dan ia berulang kali menasihati aku, dia melarang kami saling bunuh, sungguh aku penasaran, ingin aku menikam tembus dadamu. Heng Tian tertawa berkakak. Benar. Katanya gembira. Sekarang segala apa sudah pasti. Siapa mengenal Salatan, dialah seorang gagah, dan kaulah wanita yang gagah, tak usah aku menyebutnya lagi. Sekarang kau datang kemari, apakah kehendakmu? Kau sendiri, apakah kau hendak perbuat? Dengan bangga Heng Tian menjawab. Aku akan maju ke utara. Aku akan memerintah dunia, merampas negara. Sincu, kau berdiam di sini, kau membangun pasukan wanita, aku akan tidak ingat lagi perselisihan kita. Sincu masih tertawa dingin ketika ia memberikan jawabannya. Taruh kata di lain hari kau naik atas hingga sana kerajaan, aku khawatir belum tentu aku dapat menghamba kepadamu. Tapi, ia meneruskan, suaranya tenang. Jikalau benar kau hendak mendapatkan dunia ini, suka aku mengaturkankah suatu barang supaya tercapailah cita-citamu. Apakah itu? Heng Tian ketarik hatinya. Itulah petanya Feng Hoa Sio. Sahut si nona. Yang kau telah dapati itu adalah peta untuk wilayah Kang Lam saja, dan yang aku bawa ini ialah yang lengkap. Inilah Heng Tian tidak sangka. Ia memang sangat menginginkan peta itu. Ia telah mengharap-harap itu entah buat beberapa banyak bulan dan tahun. Sekarang Sincu hendak menghadiahkannya kepadanya. Hampir-hampir ia tidak percaya kupingnya sendiri. Sincu berkata pula dengan dingin. Kalau bukan Yap Tong Nia dipaksa angkat kaki olahmu, hingga tanpa kau tentara rakyat ini bakal kehilangan pemimpinnya, tidak nanti peta ini jatuh dalam tanganmu. Heng Tian percaya ia kenal baik tabiatnya Nona Ie. Ia tidak percaya si Nona hendak mengambil hatinya. Tapi Nona itu bersikap demikian macam, suka damai tetapi ia pun ditegur dan disindir berulang-ulang, ia mau percaya orang benar-benar hendak menyerahkan peta bumi kepadanya. Pengah pemimpin ini menanti tindakan lebih jauh dari si Nona, di atas tenda terdengar suara sangat perlahan. Kecuali oleh Heng Tian dan Sincu, suara itu tidak nanti dapat didengar. Heng Tian lantas saja mengangkat kepadanya, berdengar. Sincu sebaliknya dengan sabar mengeluarkan peta, untuk dibeber dengan perlahan-perlahan. Peta ini harus diperhatikan secara saksama. Berkata si Nona, suaranya dingin. Mari kau lihat. Aku tidak sabaran untuk berdiam lama-lama di sini. Tak usah aku khawatir. Pikir Heng Tian selagi otaknya rada sinting. Ia tahu di luar tangsi ada Pit Goan Kiong serta banyak pahlawannya yang gagah, sedang tentaranya berlapis tiga. Maka itu ia bertindak menghampirkan. Selagi Sincu membeberlepitan terakhir dari peta itu, di situ terlihat pisau belati yang tajam mengkilap menyilaukan mata. Nyata Nona ini mau memerankan lelakonnya Hengko di jaman dulu, selagi Hengko hendak membunuh Raja Chin. Peta itu ialah palsu. Ia menggunai itu sebagai alasan untuk dapat mendekati Toa Lyong Tau itu. Sebat luar biasa, pisau belati itu telah mengancam tenggorokannya Heng Tian. Tapi juga Toa Lyong Tau itu sangat gesit. Dengan berani ia bergerak untuk menggigit tangan Sincu menarik pulang tangannya, terus ia menikam, tapi sementara itu, tangannya Heng Tian sudah menyambar, maka tangan Sincu kena digempur dan pisau belatinya terlepas, jatuh di tanah. Kepandayanmu macam begini tak dapat dipakai terhadapku. Kata Heng Tian Dingin. Belum berhenti suaranya Toa Lyong Tau ini, tenda di atasan kepalanya terdengar memberbek dan berlobang besar, dan belum sempat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, ujung pedang sudah mengancam punggungnya. Cepat luar biasa Leng Nen Hang, yang sudah menanti di atas tenda, berlompat turun. Ia pun menggunai pedang mustika chengbeng kiam kepunyaan Sincu. Di bawah ancaman Nen Hang itu, Heng Tian nampaknya putus asa. Kau mau apa? Ia menanya. Serahkan Penghu. Menitah Nen Hang. Nona ini menghendak tanda kekuasaan atas tentara, yaitu Penghu yang berupa Kim Pai. Baik. Jawab Heng Tian. Penghu itu ada di sakuku, nanti aku keluarkan. Kata-kata ini disusul sama diangkatnya tangannya, untuk dikasih masuk ke dalam saku, tetapi gesit luar biasa, sikutnya bekerja, mementur pedang, disusul sama gerakan tipu silat membuka jubah meloloskan baju lapis. Inilah Heng Hang tidak menyangka, pedangnya terlepas dari tangannya jatuh ke tanah. Setelah itu, Heng Tian hendak berteriak memanggil orang. Ia sebat tetapi Xin Chu tak kalah sehatnya, selagi dah menyerang In Hang, guna menjatuhkan pedang, Nona Ie pun menyerang padanya, menotok jalan darahnya tanpa dia dapat mengelakannya lagi. Maka berdiamlah dia, habis tenaganya. Dia sangat licin. Kata In Hang tertawa dingin, sedang sebelah tangannya melayang ke kuping orang. Matanya Heng Tian mendulik, hatinya sangat panas, tetapi ia tidak dapat membuka mulutnya. In Hang terus bekerja, menggeledah saku orang. Di situ tidak ada penghu yang dicari. Ia kata, Adik Chu, penghu tidak ada, tentu ada di mejanya, tunggu dia, pergi kau cari di sana. Xin Chu lantas bekerja. Ia memeriksa meja. Penghu itu tidak ada. Ia menjadi bingung. Justeru itu di luar terdengar suara berisik di susul sama ini kata-kata. Pit Heng Tian, kau sangat bertingkah. Kenapa kau berani tidak menemuri aku? Nona Ie, akulah yang datang, lekas kau keluar. Itulah suaranya Tiat Keng Sim. Xin Chu tercengang. Sungguh tidak disangka-sangka, Keng Sim muncul di tengah malam seperti itu. Lekas cari. In Hang menyadarkan kawannya. Lekas. Xin Chu sadar, bahkan ia terus berpikir. Ia ingat, walaupun Romanya kasar, Heng Tian sebenarnya terliti. Penghu tidak ada di tubuhnya, sedang baju luarnya telah diloloskannya. Segera ia merabah ke bawah bantal, yang menindih baju luarnya itu. Di situ ia kena bentur Kim Pai. Sudah dapat berseru si Nona kegirangan. Kembali di luar terdengar bentakannya Keng Sim. Pit Heng Tian, kalau kau tetap tidak hendak memerdekakan Nona Ie, aku akan menerjang masuk. Hampir itu waktu terdengar dua orang jatuh roboh, tetapi di lain pihak, tenda terpentang dan pemimpin barisan pengawalnya Heng Tian muncul. Sebenarnya aturan ketentaraan Heng Tian sangat keras, tanpa izinnya, siapa juga tidak dapat lancang memasuki tendanya, tetapi pemimpin ini adalah lain. Ia bernama Kou Beng Chiang. Ia satu penjahat di Soatang, yang sama terkenalnya dengan Heng Tian, dan Heng Tian percaya betul. Ia pun cerdik, maka ia heran, Keng Sim berteriak-teriak tapi Heng Tian diam saja, tidak ada jawabannya. Karena curiga, ia jadi berani melanggar aturan. Tapi ia pun memakai alasan. Katanya, tiat Keng Sim mohon mengadap, harap Toa Lyong taue. Ia baru berkata begitu atau ia kaget, sebab ia melihat Heng Tian diam saja dan In Hang tengah mengawasi padanya. Tengah ia terheran-heran, Nona Leng menyerang padanya. Ia terkejut, tetapi ia berkelit. Ia memang lihai. Segera ia membalas menyerang, sekalipun ia bertangan kosong. Kekiri ia menyerang In Hang, ke kanan kepada Sin Chu. Kedua Nona itu tidak mempunyai keinginan untuk bertempur di dalam tenda itu. In Hang berkelit untuk segera menyontek tenda, untuk mengangkat kaki, sedang Sin Chu menyebar serok bunga emasnya, untuk membuka jalan sambil merintangi musuh. Selekasnya musuh pada menyingkir atau menjaga diri, kedua Nona lari keluar. Hanya setibanya di luar, mereka mendapatkan Keng Sim lagi di kurung beberapa pahlawannya Heng Tian, karena mana, pemuda itu berkelahi mati-matian. Menampak demikian, mencelos hatinya Nona Ie. Ia kata di dalam hatinya. Aku menyangka ia hidup bersenang-senang di Boko Konghau, kiranya dia tetap masih memikirkanku. Karena ini, tak dapat ia ingat kemuakannya pemuda itu, terpaksa ia maju untuk mencoba memecahkan kurungan. Bukankah pemuda itu menempuh bahaya untuk menolongi mereka? Melihat Sin Chu, sembari berkelahi Keng Sim berseru. Nona Ie, aku datang. Mari kita berlalu dari ini tempat tidak keruan. Jangan kita perdulikan lagi Pit Heng Tian. Sedangkan ia berseru, Keng Sim Alpa, maka Toya lawannya mengenai pundaknya. Ketika itu Kou Beng Chiang pun berlompat keluar sambil berseru. Tanda petik. Toh Aliong Tau telah dibokong tiga orang ini, jangan kasih mereka lolos. Dengan cambuknya, ia terus menyabet punggung Sin Chu. Sin Chu Tau orang lihai, ia memutar diri untuk membuat perlawanan. Benar-benar Beng Chiang lihai. Ia hanya menggunai siasat. Belum lagi Nona Ie melayani ia, ujung cambuknya sudah menyambar lebih jauh, kepada Keng Sim, justru anak muda itu lompat guna membantui Nona Ie. Maka terlibatlah ia, dan begitu cambuk digentak, ia roboh terguling, atas mana beberapa orang lompat menubruk, membekuk padanya. Sin Chu kaget berbareng gua ar, maka ia menyerang. Ia tidak perdulikan musul lihai, tidak jeri ia untuk cambuk lawan itu. Di pihak lain, Beng Chiang memang hendak merintangi Nona ini, ia melayani dengan sungguh-sungguh, ia mencoba menutup jalan mundur orang. Adik Chu, kau bikin apa? In Hang menegur. Kenapa kau tidak menyingkir? Sin Chu terkejut. Ia ingat bahwa, ia datang untuk penghu. Tapi, dapatkah ia meninggalkan Keng Sim? In Hang melihat orang ragu-ragu, ia maju menyerang. Dengan lantas ia membabat kutung goloknya seorang pahlawan, akan di lain pihak, memapas kutung ujung cambuknya Beng Chiang. Sebab pedangnya ialah Cheng Beng Kiam dari Sin Chu. Ilmu pedang In Hang kalah daripada Sin Chu tetapi ia cerdik dan banyak tipu-tipunya, dari itu ia lihai sekali, sedang pedangnya pun pedang mustika. Begitu, kecuali Beng Chiang, tiga pahlawan itu kena ia lantas lukakan, hingga mereka roboh terguling untuk tak dapat merayap bangun pula. Dalam tempo yang pendek, kedua nona ini dapat meloloskan diri, ketika Sin Chu menoleh ke belakang, kembali hatinya mencelos. Ia melihat Keng Sim tengah digiring masuk ke dalam tendanya Heng Tian. Sekeluarnya dari kalangan tentara musuh, kedua nona kabur dengan Chiawya Sayacuma, maka di dalam tempo yang pendek sekali, mereka sudah berada jauh lima puluh li. In Hang menghela nafas lega tapi ketika ia menoleh pada Sin Chu, ia menjadi heran, nona ia itu berlinang air mata. Eh, adik Chu, kau kenapa? Ia tanya. Tidak. Menyahut orang yang ditanya. Siapa pemuda tadi? In Hang menanya pula. Tiat Keng Sim. Oh, puteranya Tiat Giesu. Pernah aku mendengar namanya, ia benar tampan. Mukanya Sin Chu merah, dede dalam hatinya tapi ia berkata sayang Keng Sim kosong seperti kantung kulit besar, dia mana dapat melawan keponakannya Paman Yap. In Hang heran melihat orang diam saja. Adikku, kau memikirkan sesuatu? Ia menanya pula. Sin Chu tidak menjawab, hanya ia mengeluarkan penghu seraya berkata. En Cie, pergi kau memegat rangsum, terus kau antar kepada Yap Seng Lim di Tun Kei. Aku tidak jadi pergi ke sana. Apakah kau tidak pergi menemui Seng Lim? Dengan adanya penghu ini, penggawah yang membawa rangsum tidak nanti membantah kau. Kata pula nona Iye. Kau naiki Chiaoya saya cuma, kau memegat di Un Chiu, lalu terus kau pergi ke Tun Kei. Umpma kata Heng Tian menyusul, ia bekal terlambat. Aku tidak dapat membantu kau pula. In Hang heran tetapi ia dapat menduga. Kau hendak kembali untuk menolongi Tiat Keng Sim itu? Ia menanya. Benar. Dia datang untukku, mana dapat aku membiarkan dia terjatuh di dalam tangan Heng Tian? Aku ada mempunyai daya untuk menolongi dia, dari itu En Cie jangan khawatirkan aku. Sudah selayaknya saja Seng Chu menolongi Keng Sim, hanya air matanya, dan matanya, yang mengandung sinar kekhawatiran, membuat In Hang heran. Nona ini berpikir. Aku menduga ia dan Seng Lim ada satu pasangan yang setimpal, adakah dugaanku keliru? Mungkinkah orang yang ia cintai bukan Seng Lim hanya Keng Sim? Ia anggap sayang kalau Seng Chu melepaskan Seng Lim. Seng Lim mencil sendirian, ia berada dalam kedudukan sulit. Apakah kau tidak khawatirkan dia, adikku? Ia menanya, untuk mencoba hatinya Nona itu. Dalam keadaan seperti ini, tidak dapat aku memecah diri. Menjawab Seng Chu. Kita terpaksa mesti berpencaran. En Cie, kau pergi ke Tun Ke, aku balik ke Tang Si Heng Tian. Seng Lim dibantu En Cie, hatiku lega. Habis berkata begitu, merah matanya Nona ini. Dengan lantas ia lompat turun dari kudanya, untuk lari balik. Di dalam keadaan biasa, pasti In Hang akan menyusul Nona Ie, tetapi sekarang, ia tidak bisa berbuat lain. Bukankah ia perlu menolongi Seng Lim? Di dalam markasnya, Heng Tian tengah berkhawatir. Ia telah mahir tenaga dalamnya, setelah lewat satu malam, ia bisa membebaskan sendiri tiga jalan darahnya, karena itu, ia sudah bisa bicara, bisa menggeraki kaki tangannya. Tinggal empat lagi jalan darahnya, yaitu Soan Kie, Tiong Hu, Tian Kuat dan Teohong, yang belum bebas. Untuk ini, yang membebaskan mesti ahli. Sebab Sin Chu menotok menurut ajaran Hian Kong Nyao Koat. Heng Tian menjadi kecil hati, ia tahu ia bakal bercacat. Percuma ia menjadi raja apabila tubuhnya tidak sampurna. Mengingat begitu, hatinya mencelos. Semua orang bingung mendapatkan Toa Lyong tahu mereka lain daripada biasanya. Mereka datang untuk menanyakan keselamatannya pemimpin itu, di luar dugaan, si pemimpin agaknya menjadi berangasan. Pit Goan Kiong dan Kou Beng Chi yang tahu pemimpin itu mendongkol karena dia telah dipermainkan kedua nona terutama Sin Chu. Dalam hal itu, mereka tidak berani menanyakan, mereka khawatir Heng Tian malu dan gusar. Maka itu, mereka berkumpul saja sambil merundingkan soal peperangan. Setelah terselang sekian lama, Beng Chi yang menjadi curiga, tapi ketika ia hendak mengutarakan dugaannya, satu serdadu datang melaporkan. Nona Ie datang pula. Beng Chi yang terperanjat. Ia lantas menoleh kepada pemimpinnya, wajah siapa menjadi bermuram durja. Hanya sebentaran, Toa Lyong tahu itu menjadi tenang pula, bahkan waktu ia memberi titahnya, ia omong dengan sabar sekali. Suruh dia masuk. Sin Chu bertindak masuk dengan perlahan, ia tidak mengambil mumat puluhan pasang metu mengawasi ia dengan tajam. Ha, Nona Ie, sungguh besarnya limu. Kata Heng Tian nyaring. Hektometer. Nona itu tertawa dingin. Kau hendak meminta sesuatu dari aku, aku takut apa? Ia menjawab. Heng Tian tertawa terbahak. Aku khawatir kaulah yang hendak meminta sesuatu dari aku. Ia membaliki. Baiklah, mari kita bicara dengan mementang jendela. Berkata si Nona. Ia tak mau membuang tempo. Mari kita jual beli dengan care pantas. Kau bicaralah. Mana kengsim? Ah, kiranya kau datang untuk bocah itu. Heng Tian ketahui maksud kedatangan si Nona, akan tetapi mendengar Nona itu menyebut nama si anak muda, timbul liri hatinya, ia bercemburuan seorang diri. Memang, aku datang untuk kengsim. Kata si Nona terus terang. Tapi aku datang untuk Toa Lyong tau juga. Bagaimana itu? Cuma tiat kengsim yang dapat membebaskan kau dari toto kanku, untuk memulihkan kesehatanmu. Jikalau kau tidak merdekakan dia, maka kau bersedialah untuk nanti menjadi raja yang bercacat anggauta tubuhnya. Mendengar itu, semua penggawa baru tahu hal yang sebenarnya. Maka Heng Tian pun menjadi merah. Baik, pergi merdekakan kengsim. Kata Toa Lyong tau itu. Tunggu dulu. Kau biarkan aku bertemu dulu dengannya. Heng Tian memberi izinnya. Ia dapat menduga, Sincu mau mengajari kengsim ilmu membebaskan toto kan. Sincu tentu malu untuk menyentuh tubuhnya, beda daripada waktu dia menotoknya. Hal ini membuat hatinya panas tetapi ia tak bisa bilang suatu apa. Pit Goan Kiong diperintah mengantari si Nona. Kengsim ditahan di belakang tenda, di dalam sebuah rumah kayu. Tiba di muka kamar tahanan itu, Goan Kiong menggoda Sincu. Ia tertawa. Nona, mengapa kau menentang Toa Lyong tau kami? Dan kau, kenapa kau turut-turutan Toa Lyong tau memusuhkan Hiap Toa ko? Si Nona membaliki. Goan Kiong jengah, hingga tak dapat ia tertawa pula. Baik, Nona, aku takut padamu. Katanya, kembali mengejek. Ini kunci untuk membukai borgolan kengsim, kau masuklah sendiri. Di dalam kamar tahanannya itu, kengsim mendongkol bukan main. Ketika ia dapat dengar orang bicara, lantas ia pentang mulutnya. Pit Heng Tian, kau mahluk apa? Aku tiat kengsim, aku laki-laki sejati, mana aku kesudian takluk padamu. Kau pergilah. Kengsim, inilah aku. Kata sincu seraya bertindak masuk. Kengsim heran. Sekian lama, belum pernah ia mendengar suara si Nona demikian halus. Ia angkat kepalanya, ia mengawasi si Nona sambil bersenyum. Sincu lantas membukai borgolan orang. Kengsim menghela nafas. Apakah aku bukan lagi bermimpi? Katanya perlahan. Kenapa Heng Tian mengizinkan kau datang kemari? Lalu ia kaget tiba-tiba, maka cepat ia menanya pula. Adakah kau takluk kepada Heng Tian? Sincu memandang tajam. Apakah kau lihat aku wanita demikian hina? Ia balik menanya. Cis. Habis, bagaimana kau dapat datang kemari? Tanya si anak muda. Ia girang mendapat itu jawaban, tidak peduli itu ada satu teguran. Ia senang akan mendapatkan Heng Tian tidak dapat dibandingkan dengannya. Aku datang kemari untuk kau menolongi Heng Tian. Anak muda itu heran. Menolongi Heng Tian? Tegaskannya. Benar, supaya kau menolongi dia. Nona ini lantas memberitahukan yang Heng Tian telah kena ia totok, maka Kengsim mesti membebaskannya, dengan jalan tukar dengan kemerdekaannya. Ia kata ia nanti ajari ilmu totok pembebasan itu. Mendengar itu, lega hati Kengsim, hingga ia menjadi girang sekali. Memang juga, aku datang kemari untukmu, supaya kau bisa menyingkir dari ini tempat buruk. Secara begini, kesampaianlah maksud hatiku. Sebenarnya, kenapa kau datang kemari? Si Nona menanya. Kau tidak tahu bagaimana aku sangat memikirkan kau. Menyahut si anak muda. Aku minta perkenan dari bokongnya untuk pergi dari kunbeng, lantas langsung aku menuju kemari. Kau dititahkan untuk apa? Aku ditugaskan pergi ke kota raja, guna menyampaikan laporan bokokong dalam urusan di tali. Kengsim mengatakan demikian tanpa ia ketahui maksud hati dari bokongnya. Sebetulnya utusan sudah dikirim, tapi sengaja Kengsim dikirim pula. Itulah guna putrinya, yang ia tahu menyukai pemuda itu dan ia pun setuju isi pemuda. Kengsim pintar dan gagah tetapi belum punya kedudukan, maka itu di dalam laporannya, ia pujikan pemuda itu pada raja dengan pengharapan raja nanti memberikan pangkat padanya. Kengsim ketahui samar-samar maksudnya bokokong, tentang itu tidak berani dia menjelaskan pada sincu. Dan mana guruku? Sinona tanya pula kemudian. Tio Tai Hiap suami istri juga telah pergi ke kota raja. Mereka mengantar putri Iran. Ia berangkat lebih dulu 10 hari, maka mungkin sekarang mereka sudah tiba di sana. Apakah kau sudah ketahui bagaimana Pit Heng Tian mendesak Yap Chong Liu? Itulah sebabnya kenapa aku datang mencari kau. Sedari siang-siang aku sudah melihatnya Heng Tian mahluk busuk. Yap Chong Liu benar pandai berperang tetapi dia tetap asal kulit tambang yang tolol, mana dia dapat melawan Heng Tian yang licin. Pantas kalau dia kena didesak. Sayang kau bercampuran dengan dia itu, hingga aku jadi berkhawatir, maka aku datang kemari untuk mengadu jiwa. Biar bagaimana, aku ingin kau menyikir dari tempat ini. Benarkah itu? Tanya si Nona, tawar. Ah, mengapa kau masih belum ketahui hatiku? Mendengar suara kau, rupanya di kolong langit ini kaulah satu-satunya satu Nghiong. Kata Sin Cu dingin. Aku ada seorang wanita biasa, mana aku mengarti apa yang kau pikir itu? Ah, segala galanya aku lakukan untuk kau. Kau perlakukan aku tawar masih tidak apa, kenapa kau lantas menyindir aku? Tanya pemuda itu. Kau lah seorang dengan tulang kumala dan hati es, kau bercampur sama segala orang kasar, apakah itu tidak mengotorkan dirimu? Setelah kita berlalu dari sini, kita dapat tinggal bersama di Hang Ciu atau di Kun Beng di mana kita dapat membangun sebuah rumah indah, di mana juga kita dapat meyakinkan kitab atau ilmu pedang untuk melewatkan hari-hari yang tenang dan berbahagia. Dengan begitu, sekalipun Dewa Dewi bakal mengagumi kita. Aku tidak tepat untuk menjadi Dewi, aku juga tidak sudi menjadi Dewi itu. Berkata Sin Ciu, Romanya sungguh-sungguh. Aku hanya memikir, untuk sementara ini janganlah kau pergi ke kota Raja. Guruku sudah berangkat ke sana, dengan begitu apakah kau masih khawatirkan Raja bakal tak ketahui urusan di tali itu? Mendengar itu, Kengsim girang sekali. Asal kita dapat tinggal bersama, tidak usah pergi ke kota Raja ya tidak usah. Ia berkata, Ah, mengapa kau masih belum mengarti jelas? Ujar si Nona. Aku menasihati kau untuk sementara waktu jangan pergi ke kota Raja, maksudku supaya kau pergi ke Tun Kei. Kengsim heran. Untuk apakah aku pergi ke Tun Kei? Ia menanya. Yap Seng Lim di sana seorang diri menghadapi sepuluh laksa serdadu pemerintah, dia membutuhkan bantuan. Menjelaskan Sincu. Pemuda itu menjadi putus harapan. Yap Seng Lim, itu bocah, berharga untuk kau pikirkan sampai begini? Katanya. Apa itu Yap Seng Lim? Apa itu Pit Heng Tian? Mana dapat mereka bekerja besar hingga mereka berharga untuk aku pergi membantunya? Terhadap mereka itu, aku muak sekali. Sincu, mengapa kau jadi semakin berubah? Kengsim putus asa, ia tak tahu. Sincu terlebih putus asa pula. Ia menyesali Sincu semakin berubah, Sinona sebaliknya menyesali dia pun tak berubah sama sekali, bahwa dia tidak memikirkan lain orang kecuali diri sendiri. Sebenarnya Sincu sudah mengambil putusan untuk melepaskan Yap Seng Lim, supaya Seng Lim itu diserahkan kepada Leng Nen Hang, siapa tahu sekarang kembali ia menghadapi sikap kengsim yang hanya mementingkan diri sendiri ini. Maka tanpa merasa di depan matanya berbayang pula Seng Lim yang demikian polos dan jujur, bayangan yang mengalingi kengsim di depannya ini. Akhirnya nona ini menghela nafas dan berkata dengan masgul Sesuatu orang ada cita-citanya sendiri tidak dapat aku memaksakan kau Baiklah, kita tak usah bicara panjang-panjang lagi Sendirinya kengsim menggigil Sincu, Sincu, kau, kau dengarlah aku katanya tak usah menjawab si nona dingin Kalau kau ingin berlalu dari sini lekas kau mempelajari ilmu membebaskan totokanku Aku khawatir Pit Heng Tian juga sudah tidak sabaran menantikanmu kengsim mengawasi itu nona sinar matanya bentrok sama sinar mata orang pada sinar mata si nona ia mendapat suatu pengaruh hingga ia tidak berani banyak omong lagi ia lantas menerima pengajaran si nona ilmu membebaskan totokan itu bukan semelarang ilmu tetapi kengsim sudah punya dasar tenaga dalam dan ia pun berotak terang sekali ia dapat mempelajari itu dalam tempo yang pendek sekali benar-benar Pit Heng Tian sudah tidak sabaran ia melihat munculnya pemuda dan pemudi itu ia girang sekali tetapi ia sengaja bersikap keren kengsim katanya nyaring dengan memandang nona i hari ini hendak aku memerdekakan kau maka itu jikalau kau men gila hektometer jangan kau nanti sesalkan aku kengsim tidak takut diancam bahkan ia tertawa sambil berlengat kau khawatir aku nanti mempermainkanmu dengan totokanku dia tanya aku justru khawatirkan kata-katamu tidak berarti sebenarnya kau manusia macam apa hingga kau ada harganya untuk aku permain kan apakah kau kira aku ada sehina kau baiklah mari di depan banyak orang ini kita omong biar jelas aku akan menotok bebas padamu kau merdekatkan aku pergi siapa yang salah janji dialasi telur anjing mendengar itu pit hengtian menyeringai saking jungahnya kau beng chi yang semua turut merasa tidak enak hati yang pemimpin mereka diperlakukan demikian macam wajah hengtian seperti mateng biru wajah itu bermuram dua jasaking murkanya akan tetapi kendati semua itu ia tidak dapat berbuat suatu apa ia masih mengharapi kebebasannya agar ia tidak jadi bercacat seumur hidup bagaimana kengsim mendesat pemuda ini tidak sudi melepaskan ketikanya yang baik itu hengtian mengertak gigi baik aku berjanji sahutnya nyaring kengsim gembira sekali kamu semua telah dengar ia berkata pada orang banyak hendak aku membebaskan totokan atas diri toal yang tahu kamu kalau sebentar aku berlalu dari sini siapapun di antara kamu tidak dapat merintangi aku benarkah begitu pit hengtian benar begitu hengtian terpaksa mengangguk kengsim tertawa lebar ia mau percaya biar bagaimana hengtian tidak bakal menarik pulang kata-katanya maka lantas ia menotok toal yang tahu itu hengtian sempurna tenaga dalamnya selagi kengsim menotok ia membantu dengan tenaga dalamnya itu maka tidak lama ia merasakan napasnya jalan dengan lurus jalan darahnya tak tertutup pula kecuali jalan darah teohong tiga yang lain ialah soan kie tiong hu dan tian awat semua pulih dengan lantas justeru itu mendadak terdengar suara berisik di luar tangsi yang mana disusul dengan lari masuknya pit goan kiong dengan tergesa jasa roman ya gelisah tiawim taisu datang kemari dia mau lantas masuk dengan membabi buta diaman mendamprat dan menghajar orang ia melaporkan hengtian terkejut ia mengerutkan alisnya beng chiang pergi kau menahan dia serintasan titahnya baru pahlawan itu pergi mendadak kengsim menghajar hengtian hingga dia ini menyusuli jeritannya roboh semua orangnya hengtian kaget lantas mereka semua maju kengsim sebaliknya tertawa terbahak bahak selesai sudah berkata dia sekarang kau sudah bebas betul betul kengtian apakah kau tidak sudi memegang janjimu hengtian berdiam sejenak lantas dia mengasih dengar suaranya biarkan mereka pergi go an kiong chi yang chin kamu semua keluar membantui beng chi yang merintangi si ho si o adan mana dapat kamu merintangi paman kakek guruku berkata sin 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 yang tidak lantas mengangkat kaki nanti aku berbuat baik terhadap kamu untuk memujuki dia pergi tanpa menanti jawaban dengan tertawa manis nona ini bertindak keluar kengsim sudah lantas membuka tindakan lebar untuk mengintil di belakang orang setibanya mereka di luar tenda terlihat tia wim hu shio yang bersenjata tongkatnya tengah mengamuk dengan senjatanya itu ia menghajar roboh sejumlah pahlawan yang maju mengepungnya disitu pun dua ekor kuda putih satu diantaranya ialah tia saya cuma beng chiang bersama chiang chin lantas maju chiang chin itu pemimpin pasukan pengawal pribadi dari pit heng tian dia menggunakan sepasang kampak besar suatu tanda dari tangannya yang besar juga begitu datang dekat dia lantas menyerang di pihak sana tia wim ahli luar tempo dia mengadu kepandayan sama kiu poampo di gunung tiam hong san nyonya yang bertenaga raksasa itu masih tidak dapat melawannya maka itu dia mana memandang matuk kepada musuh ini bagus dia berseru seraya dia menggeraki tongkatnya menyambut kampak keras sekali ketiga senjata bentroh sampai kuping ketulian sebagai kesudahan dari itu kedua kampak mental terbang dan bengci yang cin merasakan kedua telapakan tangannya sakit sekali sebab telapakan tangan itu pecah dan tubuhnya pun terhuyung huyung bengci yang besar ia maju tia wim berkelit terus ia membalas menyerang tiga kali ia menyapu orang shikoh itu terus dapat menghindarkan diri ia menjadi sangat menjengkol maka ia lantas maju memapaki satu cambukan hingga cambuk bengci yang melibat lengannya justeru itu ia berseru ia mengerahkan tenaganya waktu ia menghibas cambuk itu putus menjadi dua potong kelihatannya kau seorang gagah aku tidak hendak membunuh kau berkata tiawim selagi orang tercengang lekas kau suruh hengtian keluar untuk bicara denganku sampai di situ sin cu maju ke depan supaya kau baik ia menegur seraya memberi hormat dengan liam jim dengan merangkap kedua tangannya ha kiranya kau semua ada di sini berkata paderi itu tertawa lebar bagus aku tidak salah bukan yang salah ialah pit hengtian eh binatang kenapa kau masih tidak hendak menyuruh pit hengtian keluar menemui aku bentakan itu ditujukan kepada kau bengci yang untuk apa supaya kau hendak menemui hengtian sin cu menanya sebegitu jauh aku menganggap dia satu hengtiong menjawab paman kakek guru itu tapi hari ini setelah aku kembali dari unciu dan bertemu nonaleng di tengah jalan baru aku dapat ketahui di alas seorang busuk hektometer kenapa dia memaksa yap chong liu mengangkat kaki kenapa dia membinasakan tenggi gecit benarkah telah terjadi demikian semua benar menyahut sin cu bagus berseru tiawim untuk dua hal ini aku hendak menegur kedosaannya jikalau dia tidak mau menerima salah sin nona menanya aku akan hajar dia mampus dengan tongkatku ini sin cu tertawa gampang untuk menghajar dia mampus ia berkata habis siapa nanti mengurus tugasnya apakah super cowok yang bakal menggantikan dia menjadi toa lyong tau padri itu mementang lebar matanya siapa kesudian kedudukan toa lyong tau ini katanya aku pun tidak sanggup memang begitu katapulasi nona tetap tertawa dengan didesaknya yap toa ko hingga dia mengangkat kaki hati tentara rakyat sudah tidak tenang kalau sekarang pit heng tian dihajar mampus apakah tidak dikhawatir nanti mereka menjadi kacau sendirinya tidakkah beberapa laksa serdadu rakyat ini nanti bubar tidak keruan paran ketika yap toa ko mau pergi dia memesan wanti wanti supaya kami memandang kepada kepentingan umum jangan kita saling bunuh supaya kou bertemu sama encieleng di tengah jalan dalam keadaan kesusu itu tentulah encieleng belum sempat menuturkan pesan yap toa ko itu benarkah begitu tia wii melengap ya kau benar juga katanya sesaat kemudian sin cu tertawa ia menyimpangi pembicaraan supaya chou terima kasih banyak yang kau telah membawakan kodaku ini katanya nah marilah kita pergi melihat kesudahan itu bang yang beramai senang juga hatinya tidak dinyana hanya dengan sedikit kata-kata sin cu dapat meredahkan kemarahannya paderi itu di lain pihak memahamkan kata-kata si nona mereka malu juga yang mereka sudah membantu toa liong tahu mereka yang pandangannya cupat itu yang hanya mementingkan diri sendiri tia wim tidak kata apa-apa lagi ia putar kudanya untuk berlalu keng sim merampas seekor kuda dengan itu ia menyusul si nona dan si padri hingga belasan li di situ baru ia melihat mereka mengasih jalan kuda mereka dengan perlahan-perlahan ketika ia sudah menyandak ia dengar suaranya si nona sup kau hendak pergi kemana demikian demikian sin intah hendak yang terang tidak dapat aku berdiam di sini benar keng sim campur bicara mereka saling lebut kekuasaan hingga keadaan menjadi kacau seperti langit Teroboh dan bumi melesak, kita baiklah jangan kecipratan kekotoran mereka itu, paling benar kita mengangkat kaki jauh-jauh, supaya diri kita menjadi putih bersih. Sin Chu melirik tajam pemuda itu, hatinya tak puas. Ia sebenarnya mau membujuk paderi itu pergi ke Tun Ke, untuk membantui Seng Lin, tetapi melihat hati orang masih belum tenang dan kengsim pun mengatakan demikian, terpaksa ia membungkam. Selagi mereka berdiam, dari samping mereka, di mana ada tikungan gunung, tiba-tiba muncul satu barisan serdadu. Menampak itu, Tiawim menjadi gusar. Bagus betul. Serunya. Aku telah lepaskan Pit Heng Tian, sekarang dia menyuruh orang menyusul aku. Ia angkat tongkatnya ia memandang tajam. Tapi segera ternyata, itulah Seng Hei San dan Cio Bun Wan bersama hanya belasan serdadu berkuda, yang pakaiannya tidak keruan macam, yang romanya lesuh. Teranglah mereka tengah kucar kacir. Eh, kenapa kamu jadi begini? Padri itu menegur, heran. Seng Hei San lebih dulu memberi hormat. Kami yang muda tidak punya guna, kami merasa sangat malu. Ia menyaut. Pasukan rakyat kami telah kena dikalahkan tentara pemerintah, dari 2.000 jiwa, kita ketinggalan hanya 17 orang. Jikalau kita bertempur di air, kita dapat satu melawan sepuluh. Kata Bun Wan dengan penasaran. Kita justru disuruh Pit Heng Tian berperang di tanah pegunungan. Semua saudara kita, menunggang kuda pun tak mampu, maka itu mereka berkelahi cuma mengandalkan semangat mereka. Meski begitu kami dapat bertahan sampai beberapa bulan. Hei San menambahkan. Tapi kerusakan kita hebat sekali, sudah tidak ada bala bantuan, rangsum juga tidak ada. Apa kita bisa bikin? Aku hanya malu untuk bertemu orang-orang tua dari kampung halaman kita, karena aku pergi dengan 2.000 saudara tetapi sekarang kembali hanya dengan 17 orang. Hei San melengap. Ah, sayang ayahku tidak ada di sini. Bun Wan mengeluh. Su Heng, kau pergi kemana? Sudah sekian lama kau tidak kelihatan. Apakah kau tahu tentang ayahku? Parasnya kengsin merah sendirinya. Aku telah pergi ke tali menemui Tio Tai Hiap, baru beberapa hari yang lalu aku kembali. Jawabnya. Aku belum bertemu sama Su Hu. Tapi ia melihat pedang di pinggang Hei San, ia heran, hingga ia menanya. Eh, mengapa pedang Su Hu ada pada kau? Pedang ini nona Ie yang berikan padaku. Menjawab Bun Wan. Karena aku tidak bertemu ayah, aku berikan itu kepada Su Heng untuk ia yang menggunainya. Sebenarnya malam itu sudah terjadi apakah? Kenapa ayah pergi dengan kera demikian mendadak? Kenapa pedang ini terjatuh ke dalam tangan nona Ie? Sungguh aku tidak mengerti? Nona Ie, kau tentu dapat bicara sekarang? Akhirnya ia tanya Sin Chu. Pedang ini dirampas oleh O Bong Hu dari tangannya Lotong San yang menjadi komandan barisan pengawal raja. Sin Chu menerangkan. O Pe Pei menyuruhnya aku menyampaikan kepada ayahmu. Sayang ayahmu itu sudah pergi. Taruh kata aku berikan pedang ini pada ayahmu, mungkin dia tidak sudi menerimanya. Bun Wan heran bukan main. Kenapa pedang ini terjatuh ke tangan Lotong San? Ia tanya. Kenapa ayahku boleh tak menginginkan pula pedang ini? Tentang itu baik kamu tanyakan Toa Su Heng kamu. Menyahut Sin Chu singkat.